Setelah pria bertopeng itu disembuhkan, Perdana Menteri membawanya kembali ke ibu kota. Namun, pria bertopeng itu baru saja membunuh seseorang di ibu kota, jadi tidak pantas dia tampil di depan umum. Oleh karena itu, Perdana Menteri berkata kepada pria bertopeng itu, mengapa kamu tidak melepas maskermu? Dengan cara ini, akan lebih nyaman bagi kami untuk bepergian. Tidak, pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memakai topeng ini selama lebih dari 100 tahun tanpa melepasnya. Sudah lama terkunci dan tidak ada cara untuk membukanya. Selain itu, saya tidak akan melepasnya. Topeng ini adalah wajahku. Mendengar perkataan pria bertopeng itu, Perdana Menteri tercengang. Meski bisa dikatakan seperti itu, tidak melihat orang aslinya tetap saja membuat orang merasa terasing. Jika orang ini benar-benar melepas topengnya dan melarikan diri, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa namamu? Perdana Menteri bertanya lagi. Saya tidak punya nama. Pria bertopeng itu berkata, atau kamu bisa memanggilku topeng? Perdana Menteri memandang pria bertopeng itu tanpa berkata-kata. Orang ini tidak mempunyai nama dan tidak menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar misterius. Masalahnya adalah ada banyak orang seperti itu dalam kelompok yang disebut sebagai orang-orang yang sopan. Masing-masing dari mereka sangat berhati-hati, seolah-olah bisa dijebak kapan saja. Namun, Perdana Menteri tidak mempedulikan hal ini. Dia tertarik dengan kekuatan orang ini. Jika orang ini bisa bergabung dengan kultus Dewa Roh, dia pasti akan menjadi sumber perasaan ilahi. Karena pria bertopeng itu tidak mau melepas topengnya, Perdana Menteri memberinya topi berjilbab untuk dipakai. Mereka memasuki gerbong dan menuju halaman di ibu kota. Ibu kotanya sangat besar. Kereta itu menempuh perjalanan lama sebelum berhenti. Ketika mereka berdua turun, pria bertopeng itu memandangi rumah mewah dengan plakat, liresidence, yang tergantung di atasnya. Dia menoleh ke Perdana Menteri dan bertanya, ini adalah tempat pemujaan Dewa Rohmu. Itu benar. Perdana Menteri berkata, silakan masuk. Perdana Menteri memimpin, dan pria bertopeng mengikuti di belakang. Seperti yang diharapkan, para penjaga di pintu tidak menghentikan Perdana Menteri. Sebaliknya, mereka dengan hormat membukakan pintu untuk mereka berdua. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa desain halaman memiliki arti yang berbeda. Itu seperti surga, ada gunung palsu dan air mengalir di mana-mana. Itu sangat bersih dan santai, memungkinkan seseorang mengosongkan pikiran mereka. Setelah melewati beberapa koridor, keduanya memasuki halaman yang sangat luas. Di sisi utara halaman ada sebuah aula besar. Ada total delapan pintu di aula. Semuanya terbuka, memungkinkan seseorang melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Saat ini, setidaknya ada 30 orang yang duduk bersila di dalam, berkultivasi. 30 orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah guru surgawi tingkat 5. Mata pria bertopeng itu menyipit saat dia melihat pemandangan ini. Saat ini, Perdana Menteri menoleh ke arahnya dan berkata, disinilah mereka berlatih. Luan memandang Perdana Menteri dan bertanya, apa manfaatnya? Pendewaan spiritual. Perdana Menteri berkata sambil tersenyum, ini dapat membuat kekuatan spiritual seseorang lebih kuat dan lebih murni. Ini sangat bermanfaat bagi para guru tahu. Karena Anda telah bergabung dengan agama Dewa Roh kami, Anda dapat mengembangkan teknik transformasi Dewa Roh kapan saja. Pria bertopeng itu mengangguk sedikit, tapi tidak berkata apa-apa. Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah berjalan dari halaman menuju pintu masuk aula utama. Perdana Menteri tidak turun tangan. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada seorang wanita di dalam. Wanita itu juga melihat Perdana Menteri di depan pintu dan pria bertopeng di sampingnya. Dia terkejut, tapi dia masih berjalan mengelilingi kerumunan petani. Segera, wanita itu berjalan ke depan Perdana Menteri dan berkata dengan hormat, Perdana Menteri. Saat dia berbicara, wanita itu menatap pria bertopeng itu dan menatap matanya. Saat mata mereka bertemu, tubuh wanita itu gemetar dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Untungnya, keterkejutan ini dengan cepat disembunyikan olehnya dan dia bertanya kepada Perdana Menteri, siapa orang ini? Orang yang sopan. Perdana Menteri berkata sambil tersenyum, belum lama ini, dia benar-benar berani membasmi para bidah di ibu kota. Dia benar-benar sopan. Orang yang sopan ini juga ingin bergabung dengan agama Dewa Roh kami dan melenyapkan bidat bersama kami. Mendengar perkataan Perdana Menteri, wanita itu terkejut. Dia memandang pria bertopeng itu dan sedikit mengernyit. Dia berkata, baiklah, saya akan mengaturnya untuknya. Saya yakin dengan Anda yang bertanggung jawab. Perdana Menteri berkata, masih ada yang harus saya lakukan. Saya akan menyerahkan orang yang sopan ini kepada Anda. Dipahami. Wanita itu mengangguk. Perdana Menteri tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada pria bertopeng itu sebelum pergi. Tak lama kemudian, hanya wanita dan pria bertopeng yang tersisa di halaman. Tentu saja, ada juga lebih dari 30 guru tau tingkat 5 yang berkultivasi di dalam ruangan. Wanita itu menatap pria bertopeng itu dan menatap matanya yang hitam pekat untuk waktu yang lama sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dia menggunakan suara yang sangat mantap dan berkata, Tuan, ikuti saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda sejarah dan pencapaian agama Dewa Roh. Saat dia berbicara, wanita itu membawa pria bertopeng itu keluar halaman. Mereka melewati koridor panjang dan tiba di ruangan lain. Ruangan ini dipenuhi kaligrafi, lukisan, dan buku. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan betapa gagahnya agama Dewa Roh dalam memberantas kejahatan. Buku-buku tersebut mencatat secara rincin misi dan pahala agama Dewa Roh. Itu sangat realistis seolah semuanya nyata. Jika seseorang tidak mengetahui wajah sebenarnya dari agama Dewa Roh, mereka akan mudah tertipu oleh hal-hal ini. Ada penjaga berdiri di depan pintu ruangan ini. Wanita itu membawa pria bertopeng itu berkeliling dan terus menjelaskan ajaran dan perbuatan agama Dewa Roh. Dia menjelaskan bagaimana agama Dewa Roh adalah agama ortodoks yang menghukum kejahatan dan sangat berbeda dari agama sesat lainnya. Namun, ekspresi pria bertopeng itu tertutupi oleh topeng. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia percaya atau tidak. Wanita itu memperkenalkan pria bertopeng itu kepada beberapa tetua di agama Dewa Roh. Para tetua ini semuanya adalah guru tau tingkat enam. Ketika mereka melihat pria bertopeng itu bergabung, mereka sangat antusias. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa pria bertopeng itulah yang membasmi para bidat di ibu kota kerajaan. Jika bukan karena wanita yang menghentikan mereka, mereka akan memaksa pria bertopeng itu untuk minum dan mengobrol. Setelah berkeliling separuh halaman yang luas, wanita itu membawa pria bertopeng itu kembali ke ruang belajarnya. Tidak ada penjaga di luar ruang belajar. Setelah keduanya duduk dan para pelayan menuangkan teh untuk mereka, wanita itu meminta para pelayan untuk pergi dan menutup pintu. Tak lama kemudian, hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Hanya ada kita berdua di sini. Kita tidak perlu terlalu lelah dengan menggunakan indera ketuhanan kita. Wanita itu duduk tegak dan memandang luan. Wajahnya tidak menunjukkan antusiasme seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal itu digantikan sepenuhnya oleh keseriusan. Dia berkata, Berapa lama kamu akan berpura-pura? Luan. Mendengar ini, mata pria bertopeng itu sedikit menyipit. Dia memandang wanita itu dan akhirnya angkat bicara. Saya tidak menyangka Anda akan bergabung dengan aliran sesat setelah kejadian itu, nona li. Itu benar. Wanita di depannya tak lain adalah li. Saat itu, ketika luan hanya seorang guru tahu tingkat dua, dia bertemu Yao di kota Nanhai. Dia mengikuti Yao kembali ke Semoku dan memasuki kolam surgawi untuk mendapatkan energi abadi. Setelah berkultivasi di Semoku, ia menjalankan misi bersama masyarakat Semoku untuk memusnahkan agama Dewa Sejati. Agama Dewa Sejati bukanlah sekte sesat di Gurun 10.000. Itu adalah sekte sesat yang muncul di negara yang jauh dari 10.000 Gurun. Pemusnahan agama di Gurun 10.000 selalu dipimpin oleh Ayah Ki, Ting. Terkadang, Yuan bahkan pergi sendiri. Hanya agama-agama kecil di dunia luar yang dipimpin oleh King. Saat itu, mereka memasuki hutan untuk mencari agama Dewa Sejati. Untuk menyelamatkan Yao, Luan ditangkap oleh agama Dewa Sejati. Untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah, Luan menggunakan alam Dewa Iblis untuk dengan paksa mematahkan campur tangan Indra Ketuhanan dari pemimpin agama Dewa Sejati pada Li. Itu adalah jenis serangan Indra Ketuhanan. Hal ini membuat Li sadar kembali. Selain itu, ia hampir kehilangan nyawanya karena melarikan diri dari agama Dewa Sejati. Setelah membantunya melarikan diri, Li berkata bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan sekte sesat itu lagi. Namun, sekarang dia bertemu dengannya di agama Dewa Roh, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Dari mata Li, dia tidak bisa melihat tanda-tanda gangguan Indra Ketuhanan. Ketika dia akhirnya mendengar suara pria bertopeng itu, Li awalnya terkejut. Kemudian, dia lebih yakin dengan penilaiannya dan tersenyum. Meskipun pria bertopeng di depannya jauh lebih tinggi daripada Luan dan suaranya tidak kekanak-kanakan seperti sebelumnya, ketenangan dan kemantapan dalam suaranya tidak berubah. Terutama sepasang mata ini. Saat itu, sepasang mata inilah yang menyelamatkannya dari gangguan Indra Ketuhanan. Dia pasti tidak akan salah mengira sepasang mata ini. Ini benar-benar kamu. Li memandang pria bertopeng itu dan berkata, setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, aku tidak menyangka kamu akan meningkat begitu cepat. Kamu sudah menjadi guru Tao level 6. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Luan memandang Li dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin tahu. Apakah kamu menurunkan dirimu untuk bergabung dengan agama Dewa Roh atau kamu punya rencana lain? 1712 Di dalam ruang belajar, suasananya agak aneh. Setelah Luan mengucapkan kata-kata itu, Li awalnya terkejut, tapi perlahan dia menunjukkan senyuman. Dia menatap mata Luan dan tidak langsung menjawab, melainkan bertanya, bagaimana menurutmu? Yang terakhir, Luan berkata, saya juga berharap yang terakhir. Kamu masih sama seperti dulu, nada dan cara bicaramu tidak berubah sama sekali. Senyuman Li semakin dalam ketika dia berkata, memang benar yang terakhir. Jika aku benar-benar bergabung dengan agama Dewa Roh, aku akan memberitahu mereka tentang kamu yang menghancurkan agama Dewa Sejati dan juga namamu. Mendengar perkataan Li, hati Luan sedikit tenang. Sejujurnya, meskipun dia hampir melupakan wanita ini, dia tidak ingin wanita itu menjadi buruk. Wanita ini benar-benar menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Meskipun dia menyelamatkannya dari gangguan kesadaran spiritual, jika dia adalah orang jahat, dia pasti tidak akan membantunya melarikan diri dari penjara bawah tanah. Lalu kenapa kamu bergabung dengan agama Dewa Roh? Luan bertanya. Bagaimana denganmu? Li bertanya lagi, mengapa kamu datang ke sini? Mata Luan sedikit menyipit, tapi dia tidak menjawab. Melihat ekspresi Luan, Li mengulurkan tangannya dan berkata, setelah saya melarikan diri dari agama Dewa Sejati, saya telah berkultivasi dan diam-diam membantu beberapa orang yang menganut agama tersebut untuk melarikan diri. Dua tahun lalu, saya menjadi guru surgawi tingkat enam. Dengan kekuatan yang lebih tinggi, saya memiliki kemampuan lebih untuk menghancurkan agama. Namun, saya punya tujuan lain, yaitu membunuh pemimpin agama dari agama Dewa Sejati. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Meskipun agama Dewa Sejati dihancurkan, pemimpin agama berhasil melarikan diri. Li telah dikendalikan oleh pemimpin agama selama bertahun-tahun, jadi wajar jika dia ingin membalas dendam. Namun, mengapa dia bergabung dengan agama Dewa Roh? Setelah menyinggung klanmu, dia seharusnya tidak bertindak sendiri. Kemungkinan besar dia akan bergabung dengan agama yang lebih besar untuk melindungi dirinya sendiri. Li berkata, di ahli dalam serangan kesadaran spiritual, jadi kemungkinan besar dia akan bergabung dengan agama yang berhubungan dengan kesadaran spiritual. Agama Dewa Roh ini adalah agama kesadaran spiritual yang sangat terkenal di gurun segudang, jadi kemungkinan besar dia akan bergabung. Di sini. Oleh karena itu, aku menyusup ke dalam agama Dewa Roh ini. Li mengangkat bahunya dan berkata, pertama, untuk mencari keberadaannya. Kedua, untuk mengumpulkan bukti kejahatan agama Dewa Roh dan menghancurkan agama ini. Tapi itu sangat berbahaya. Luan berkata, kekuatanmu tidak cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Terus, Li Indiferen berkata, saya tidak punya saudara atau teman di dunia ini. Hidup atau mati adalah urusan saya sendiri. Saya tidak perlu khawatir. Mengapa saya harus takut mati? Hati Luan sedikit bergetar saat mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Melihat keheningan Luan, Li tersenyum dan memandang Luan dengan penuh minat. Dia menunjuk ke topeng Luan dan berkata, Ngomong-ngomong, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu masih memakai topeng seperti itu? Meskipun kamu tidak terlalu tampan, aku masih mengingatmu dengan baik. Kenapa kamu begitu malu? Di balik topeng, Luan tampak malu dan tidak berdaya. Juga, bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Baru beberapa tahun berlalu dan Anda sudah berkultivasi dari guru surgawi tingkat 2 menjadi guru surgawi tingkat 6. Li Fei Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu menakutkan? Atau apakah Anda menerima semacam warisan? Kemudian, Li tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Setahun yang lalu, dalam konferensi Alkimia 8 Benua Kuno, dikatakan bahwa seorang pemuda berhasil menyempurnakan pil kelas 8 dan memenangkan kejuaraan. Namanya juga sama dengan namamu. Mungkinkah kamu? Luan menarik nafas dan berkata, Ada banyak sekali orang bernama Luan di dunia. Tidak semuanya dilakukan oleh saya. Aku tahu itu. Li Fei Chen menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Luan. Dia berkata, Ketika saya mendengar berita ini, saya terkejut. Saya pikir meskipun dia menerima warisan, dia tidak akan memiliki keterampilan Alkimia setinggi itu. Kemudian, Li memandang Luan dan bertanya, Lalu mengapa kamu masuk ke gereja Dewaroh? Untuk mendapatkan pengalaman, Luan berkata jujur, dengan menghancurkan gereja Dewaroh. Mendapatkan pengalaman, Li Fei Chen hampir berdiri ketika mendengar ini. Dia memandang Luan dan berkata, Kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah guru surgawi tingkat 6. Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Tahukah Anda seberapa besar gereja Dewaroh? Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya. Itulah kenapa aku bilang kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Li menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, gereja Dewaroh telah menyusup ke lebih dari 30 negara. Mereka telah menyusup ke lebih dari 10 negara menengah. Mereka memiliki puluhan juta pengikut. Di antara mereka, setidaknya ada 1 juta guru surgawi. Menurut apa yang saya tahu, ada lebih dari 200 guru surgawi tingkat 6 dan setidaknya 10 guru surgawi tingkat 7. Mengenai kekuatan pemimpin gereja, saya tidak tahu. Namun, dia mungkin adalah guru surgawi tingkat 8. Li mengatupkan giginya dan berkata, bahkan jika dia bukan guru surgawi tingkat 8, hanya guru surgawi tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Selain mengumpulkan bukti dan mengumumkannya kepada dunia agar setiap negara bisa bersatu untuk menghadapi gereja Dewaroh, kita tidak bisa melawan mereka sendirian. Setelah Li selesai berbicara, Luan akhirnya pindah dan bertanya, tahukah kamu di mana markas besar gereja Dewaroh? Aku tidak tahu. Li menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan Perdana Menteri pun mungkin tidak mengetahuinya. Hanya guru surgawi tingkat 7 yang mengetahui lokasi markas besarnya. Seperti yang diharapkan. Luan mengerutkan kening. Bahkan gereja Dewa Langit Raja akan menyembunyikan lokasi markas mereka, apalagi gereja Dewaroh. Lebih jauh lagi, tujuan gereja Dewaroh bukanlah untuk menikmatinya tetapi untuk menggunakan akal ilahi untuk mengembangkannya. Lokasi budidaya pasti akan lebih tersembunyi dan mungkin berada di bawah tanah. Kemungkinan menemukannya dengan pergi ke gurun tak berujung secara membabi buta akan sangat kecil. Kerajaan empat sungai seharusnya menjadi benteng yang sangat penting bagi gereja Dewaroh, bukan? Luan bertanya lagi, bahkan Perdana Menteri adalah pengikut gereja Dewaroh. Pasti akan lebih nyaman melakukan sesuatu di sini. Mungkinkah tidak ada guru surgawi tingkat 7 yang mengawasi tempat ini? Li menggelengkan kepalanya dan berkata, memang tidak ada. Luan terkejut dan bertanya, kenapa? Aku juga tidak tahu. Namun, aku yakin tidak ada guru surgawi tingkat 7 yang mengawasi situasi di kerajaan empat sungai. Li berkata dengan sangat serius, mungkin mereka merasa cukup bagi Perdana Menteri untuk mengawasi tempat ini. Energi indera ilahi yang kita kumpulkan di sini akan langsung dikirim ke benteng negara lain dan kemudian dikirim ke markas melalui benteng tersebut. Namun, namun apa? Luan bertanya. Namun, Perdana Menteri tampaknya tidak puas dengan metode ini. Li memandang Luan dan berkata dengan ragu-ragu, baru saja, Perdana Menteri membawamu berkeliling ke seluruh gereja Dewa Roh. Kamu juga melihat bahwa guru surgawi di bawah tingkat 6 semuanya dicuci otak oleh teknik kultivasi ini. Mereka hampir dengan sepenuh hati berpikir bahwa gereja Dewa Roh baik dan benar-benar berpikir bahwa gereja Dewa Roh sedang menebus dosa-dosa mereka. Bahkan guru surgawi tingkat 6 pun terpengaruh oleh emosi ini. Jika saya tidak mengalami hal ini sebelumnya dan lebih bertekad, saya khawatir saya akan terkena dampaknya juga. Perdana Menteri tidak terpengaruh. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas seluruh kerajaan empat sungai, dia memenuhi syarat untuk meninggalkan sebagian akal sehatnya untuk berkultivasi, kata Li. Namun, meski begitu, dia merasa jumlah yang bisa dia tinggalkan masih terlalu sedikit. Terlebih lagi, dia telah melakukan sebanyak yang dilakukan para guru surgawi level 7 lainnya, namun dia hanya menerima 10% dari hasil panennya. Perdana Menteri selalu ingin menghubungi kantor pusat secara langsung. Dilihat dari kinerja Perdana Menteri baru-baru ini, kantor pusat tampaknya mempunyai niat untuk melakukan hal yang sama. Luan terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Markas besar mungkin memiliki niat untuk membina Perdana Menteri. Li menebak, terlebih lagi, Perdana Menteri telah sering melakukan kontak dengan tempat suci akhir-akhir ini. Namun, ini bukan dengan master sekte dari tempat suci, namun dengan beberapa tetua dari tempat suci. Mustahil bagi guru surgawi tingkat 7 untuk datang ke kerajaan empat sungai secara terbuka. Jika tidak, hal itu pasti akan menyebabkan perang di tempat suci. Dengan kata lain, kemungkinan terbesar bagi guru surgawi tingkat 7 ini untuk memasuki kerajaan empat sungai adalah Li terdiam, melihat ke arah Luan dan berkata, setelah membunuh master sekte tanah suci, kerajaan empat sungai terpaksa membutuhkan guru surgawi tingkat 7. Perdana Menteri merekomendasikan orang ini untuk menjadi master sekte tanah suci yang baru. Luan mengerutkan kening dan berkata, maksudmu Kultus Dewaroh sedang mencari kesempatan untuk menyerang master sekte tanah suci. Ini hanya tebakanku, tidak ada dasar untuk itu. Li berkata, namun, Perdana Menteri selalu memiliki sedikit kontak dengan tempat suci. Kontak yang sering terjadi baru-baru ini sungguh tidak normal. Terlebih lagi, meski tebakan kami benar, tidak ada yang bisa kami lakukan. Belum lagi melindungi master sekte tanah suci, kekuatan kami tidak cukup untuk bertarung dengan master surgawi level 7. Jika kita menyelidiki lebih jauh, kita akan mendekati kematian. Luan menarik nafas dalam-dalam di balik topeng. Meskipun dia tidak memahami situasi di kerajaan empat sungai, dia lebih percaya pada penilaian Li dalam situasi saat ini. Jika Kultus Dewaroh benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap master sekte tanah suci, maka itu akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk mencari tahu lokasi markas besarnya. Namun, tidak sulit untuk pergi ke tempat suci, dan tidak sulit untuk menemukan master sekte tempat suci. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari master sekte tanah suci. Pihak lain tidak akan meragukan orang yang lebih tua hanya karena beberapa kata darinya. Dengan kata lain, dia harus meminta bantuan Li untuk melakukan ini. Karena alasan ini, Luan tidak bisa menyembunyikan banyak hal. Mata yang terlihat di balik topeng menatap Li lagi. Di bawah tatapan bingung Li, Luan berbicara lagi dan berkata dengan serius, Sebenarnya, saya adalah guru surgawi tingkat 7. 1713. Dalam sekejap, suasana ruang belajar menjadi sunyi. Li memandang Luan dengan kaget dan bahkan meragukan telinganya. Kamu, baru saja berkata, Li bingung dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku adalah guru surgawi tingkat 7. Luan memandang Li dan berkata lagi. Luan mengatakannya dengan sangat jelas dan Li mendengarnya dengan jelas. Tidak ada kemungkinan dia salah dengar. Mata Li perlahan melebar saat dia melihat ke arah Luan. Mata indahnya dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Kamu bercandakan. Li memandang ke arah Luan dan berkata dengan suara gemetar, Tahukah kamu perbedaan antara guru surgawi tingkat 6 dan guru surgawi tingkat 7? Itu benar. Perbedaan antara guru surgawi tingkat 6 dan guru surgawi tingkat 7 seperti perbedaan antara guru surgawi tingkat 1 dan guru surgawi tingkat 6. Itu tidak bisa diukur dengan perbedaan tertentu. Tidak peduli berapa banyak guru surgawi tingkat 6 yang ada, mereka tidak dapat melawan guru surgawi tingkat 7. Sangat jarang seorang guru surgawi tingkat 6 berhasil menerobos. Secara umum, bagi sebagian besar guru surgawi tingkat 6 yang berhasil menerobos, menerobos dalam 2 per 3 umur mereka sudah dianggap sebagai hasil yang baik. Bukan karena Li tidak mengetahui usia sebenarnya Luan. Berapa usianya? Melihat wajah Li yang tidak percaya, Luan sedikit mengangkat jarinya. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi tertutup sepenuhnya, termasuk Li. Dia duduk di kursi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Pengurungan ruang hanya berlangsung selama 2 tarikan napas sebelum menghilang. Luan memandang Li dan berkata, Apakah kamu percaya padaku kali ini? Li memandang Luan dengan mulut ternganga. Dia memercayainya, tapi dia bahkan lebih terkejut lagi. Luan, benar-benar seorang guru surgawi tingkat 7. Meski kebenaran ada di hadapannya, Li merasa sulit menerimanya. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri karena berhasil berkultivasi hingga mencapai guru surgawi tingkat 6. Bakatnya juga melampaui semua orang yang ditemuinya. Namun, jika Luan benar-benar berkultivasi sendiri, perbedaannya juga. Nona Li, sekarang bukan waktunya memikirkan hal lain. Luan berbicara dengan lembut, menarik Li dari pikirannya. Saya ingin bertemu dengan Master Sekte Tanah Suci dan berdiskusi dengannya bagaimana menghadapi kultus Dewa Roh. Apakah Anda sudah mengumpulkan cukup bukti? Mendengar perkataan Luan, Li akhirnya sadar kembali dan menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Namun, cara dia memandang Luan tidak sesantai sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh hormat, aku sudah punya banyak bukti. Itu cukup untuk membuat Perdana Menteri mundur dan juga cukup untuk membuat gereja Dewa Roh menghilang dari negeri empat sungai. Namun, saya tidak bisa melenyapkan kultus Dewa Roh dalam satu gerakan. Lagi pula, saya tidak punya bukti dari negara lain. Kultus Dewa Roh bisa dikatakan sebagai Perdana Menteri yang menyesatkan suasana negeri empat sungai. Luan mengangguk. Dia juga memahami logika ini dan berkata, cukup. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan markas. Selama kita menghancurkan markas dalam satu gerakan, kita akan memutuskan akar dari kultus Dewa Roh. Itu hanya akan terjadi tinggal menunggu waktu sebelum kita menghancurkan kultus Dewa Roh di negara-negara ini. Melihat penampilan Luan yang tenang, Li berpikir sejenak lagi dan berkata dengan tegas, baiklah, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu ke Tanah Suci untuk bersaksi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Empat hari kemudian. Untuk bekerja sama dengan tindakan Li, Luan telah menyatakan persetujuannya terhadap pemujaan Dewa Roh selama pertemuannya dengan Perdana Menteri selama empat hari terakhir. Li jelas telah mendapatkan kepercayaan Perdana Menteri dan Perdana Menteri sangat yakin dengan pekerjaannya. Sejak hari ketiga dan seterusnya, Luan telah mengembangkan teknik transformasi Dewa Roh dari kultus Dewa Roh. Luan benar-benar telah mengembangkannya, dan dia melakukannya di depan Perdana Menteri dan Li. Jika dia tidak mengembangkan teknik transformasi Dewa Roh, dia tidak akan mendapatkan kepercayaan penuh dari Perdana Menteri. Kultifasi Luan di depan Perdana Menteri membuat Perdana Menteri merasa lega. Namun, Li sangat khawatir. Salah satu efek dari teknik transformasi Dewa Roh adalah mencuci otak penggarapnya. Dia khawatir Luan akan diganggu. Namun, kekuatan teknik transformasi Dewa Roh seperti perahu kecil di lautan di depan indra spiritual Luan. Tidak hanya tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, Luan juga dapat dengan mudah menghancurkannya. Itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi Luan sedikitpun. Setelah melihat Luan berkultifasi, Perdana Menteri merasa lega dan mulai memberikan misi kepada Luan. Kali ini, misinya adalah menuju ke perbatasan dan membasmi para sesat. Yang disebut, sesat, sebenarnya adalah kekuatan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang benar-benar sopan. Mereka ingin memusnahkan kultus Dewa Roh. Luan dan Li langsung pergi ke kota perbatasan melalui susunan teleportasi. Luan menggunakan persepsinya untuk menutupi separuh hutan pegunungan dan dengan mudah menemukan orang-orang sale ini. Luan mengumpulkan orang-orang ini dan memperingatkan mereka untuk tidak mengambil tindakan melawan pemujaan Dewa Roh. Meskipun dia bisa melindungi orang-orang ini untuk sementara waktu, dia tidak bisa melindungi mereka sepanjang waktu. Maksud Luan sangat sederhana. Jika dia tidak bisa memusnahkan kultus Dewa Roh dalam sebulan, belum terlambat bagi orang-orang ini untuk menyerang. Orang-orang ini sangat jelas bahwa Luan memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang ini. Tria bertopeng ini tidak melakukannya, yang berarti dia memang membantu mereka. Mereka semua mengangguk setuju. Setelah menenangkan orang-orang ini, Luan dan Li segera menuju ke Tanah Suci Negeri Empat Sungai, yaitu Tanah Suci Empat Sungai. Li pernah ke Tanah Suci sebelumnya dan secara alami meninggalkan susunan teleportasinya sendiri di sekitar Tanah Suci. Saat ini, sudah larut malam. Seberkas cahaya menerangi hutan pegunungan dan dua orang dengan cepat keluar. Susunan teleportasi ini dibuat oleh Li. Luan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengembangkan dan memperkuatnya. Butuh beberapa upaya untuk melewatinya. Pegunungan di depan adalah Tanah Suci. Luan memandangi pegunungan yang tertutup awan dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia sudah lama tidak mengunjungi tempat suci itu. Hal yang sama terjadi ketika dia berada di Great Accomplishment Sky Mountain. Tanah Suci menempati pegunungan dan dibagi menjadi lima puncak luar dan satu puncak dalam. Lima puncak terluar memiliki beberapa puncak lainnya. Saat itu, Luan merasa gunung langit pencapaian besar itu sangat besar. Hanya puncak air giyok yang cukup besar. Tapi sekarang dia memikirkannya, itu bukan masalah besar. Ketika kekuatan seseorang bertambah, Cakrawala seseorang akan berubah. Namun, Luan merasakan nostalgia saat berada di depan Tanah Suci lagi. Namun, Luan tidak membuang waktu. Dia segera menyebarkan persepsinya untuk menutupi pegunungan besar di depannya. Meski ada awan, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia menoleh dan berkata pada Li, ayo pergi. Li mengangguk. Keduanya melompat ke langit dan terbang menuju pusat Tanah Suci Empat Sungai. Gunung-gunung ini sudah sangat tinggi. Keduanya terbang lebih tinggi lagi, lebih dari tiga kilometer di atas puncak gunung. Puncak gunung melintas di bawah mereka berdua. Dengan Luan membantu Li menyembunyikan auranya, keberadaan Li tidak akan diketahui. Segera, keduanya berhenti di tengah seluruh pegunungan, yang juga merupakan sisi puncak tertinggi. Li memandangi gunung besar dan bangunan megah di lereng gunung dan puncak gunung. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah puncak utama dari Tanah Suci Empat Sungai, tempat Master Sekte berada. Apa yang harus kita lakukan? Li memandang Luan dan bertanya. Tunggu. Luan berkata dengan lembut. Setelah itu, matanya sedikit menyipit di balik topeng. Dalam sekejap, perasaan ilahi menyapu dan langsung menuju puncak-puncak utama. Suara mendesing. Di gedung tertinggi di puncak gunung, seorang pria parubaya yang sedang bermeditasi tiba-tiba mengerutkan kening. Dia segera membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit di sebelah kiri. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di luar melalui gedung. Tidak ada orang lain di rumah itu. Pria parubaya itu segera berdiri dan menghilang dari rumah. Dia tidak menarik perhatian siapapun di puncak utama dan terbang ke langit. Dia muncul di depan Luan hampir seketika. Pria parubaya itu berdiri hanya beberapa meter dari mereka berdua. Jarak ini sangat dekat bagi seorang guru surgawi tingkat 7. Dia bisa memberikan pukulan fatal kepada pihak lain kapan saja. Jika pria parubaya bisa melakukan ini, Luan secara alami juga bisa melakukan hal yang sama. Fakta bahwa pria parubaya itu berani tampil di hadapan orang asing yang tidak dia kenal sebagai musuh atau teman sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaannya pada kekuatannya sendiri. Pria parubaya itu tidak lain adalah ketua sekte Tanah Suci Empat Sungai, Liu Wen. Liu Wen sedang melihat seorang pria dan seorang wanita di depannya. Pria itu masih memakai masker, sehingga orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pakaian seperti itu jelas membuat orang merasa bermusuhan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita itu adalah guru surgawi tingkat 6, tapi dia tidak bisa merasakan aura pria bertopeng itu sama sekali. Tanpa mengetahui kekuatan pihak lain, dia tidak berani bertindak gegabuh. Liu Wen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kalian berdua? Apa urusanmu di Tanah Suci Ku? Salam kepada Ketua Sekte Tanah Suci Empat Sungai. Di bawah awan gelap malam, pria bertopeng itu berbicara dengan lembut di kegelapan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kami berdua di sini untuk menyelamatkan seseorang. Jika kamu tidak ingin menempatkan dirimu dalam situasi hidup dan mati, dan jika kamu tidak ingin seluruh Tanah Suci Empat Sungai berada di dalam bahayanya, tolong dengarkan kami. 1714 Di langit, kedua belah pihak saling menatap dengan jarak hanya beberapa meter di antara mereka. Mendengar kata-kata pria bertopeng itu, Liu Wen mengerutkan kening dan sedikit permusuhan muncul di matanya. Dia tidak punya pilihan. Meskipun nada suara pihak lain tenang, kata-katanya membuatnya sangat tidak nyaman. Pihak lain mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkan nyawa negeri empat sungai. Nada seperti itu agak terlalu arogan. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah guru surgawi tingkat tujuh? Dia telah tinggal di gurun tak berujung selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam badai. Kata-kata pihak lain jelas membuatnya sangat tidak senang. Liu Wen mencibir dan berkata, nada suara yang mulia agak terlalu arogan. Jika negeri sungai empat benar-benar menghadapi bencana, saya pikir andalah yang menyebabkan masalah. Jika itu aku, aku tidak perlu mengatakan ini padamu. Pria bertopeng itu memandang dengan tenang ke arah pemimpin sekte tempat suci dan berkata, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Karena itu, tubuh Liu Wen dan Li gemetar. Li segera menoleh untuk melihat Luan, wajahnya pucat karena ketakutan. Meskipun Luan adalah guru surgawi tingkat tujuh, Liu Wen juga seorang guru surgawi tingkat tujuh. Terlebih lagi, kekuatannya berada pada tahap akhir dari level tujuh. Dia juga memiliki senjata tingkat tujuh yang sangat kuat. Jika bukan karena kekuatannya, bagaimana mungkin negeri empat sungai bisa stabil selama bertahun-tahun? Yang mulia sangat arogan. Wajah Liu Wen jelas dipenuhi amarah saat dia berteriak pada Luan, saya ingin melihat apakah kemampuan yang mulia benar-benar sombong seperti kata-kata Anda. Tentu. Sebelum dia selesai berbicara, sosok ria bertopeng itu menghilang dari Sicily. Tubuh Liu Wen gemetar. Kecepatan pihak lain hampir seperti bayangan di matanya saat dia bergegas ke arahnya dalam sekejap. Jaraknya hanya beberapa kaki, jadi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan aslinya tidak bisa melampaui kecepatan lawan, jadi dia tidak bisa melarikan diri di menit terakhir. Dia hanya bisa segera melepaskan senjatanya dan dengan paksa melepaskan atribut api peledak teknik surgawi di tubuhnya untuk bertemu langsung dengan pihak lain. Dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut api dan memiliki keyakinan paling kuat dalam pertarungan jarak dekat. Suara mendesing. Sosok ria bertopeng itu muncul di hadapannya dalam sekejap, dan sebuah telapak tangan diarahkan ke dadanya. Liu Wen hampir tidak bisa melihat gerakan pihak lain dan mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Selama dia bisa menahan serangan ini, dia bisa melepaskan senjatanya dan teknik surgawi. Namun, Bang! Dia telah menahan serangan ini. Atau lebih tepatnya, serangan telapak tangan ini lembut dan tidak memiliki kekuatan apapun saat mendarat di tubuhnya. Liu Wen memandang pria bertopeng di depannya dengan heran. Ia melihat mata pria bertopeng itu sangat tenang, tanpa riak apapun. Suara mendesing. Cahaya dingin muncul dan menyelimuti Liu Wen dalam sekejap. Deep Eyes menelan Liu Wen dalam sekejap, dan es yang mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan menyelimuti Liu Wen. Rasa dingin yang mengerikan melonjak ke arah Liu Wen, langsung memadamkan semua atribut api di tubuhnya. Udara dingin memasuki anggota badan dan tulang Liu Wen, membuat ahli seperti Liu Wen merasa sangat dingin. Dingin sekali hingga terasa sakit, begitu dingin hingga terasa seperti kematian. Liu Wen berjuang sekuat tenaga, tetapi esnya tidak retak sama sekali. Seolah-olah itu lebih sulit daripada baju sirah guru surgawi tingkat 7. Ditambah lagi, udara dingin membekukan aura dan pembuluh darahnya. Perjuangannya menjadi semakin lemah. Hanya dalam dua tarikan napas, Liu Wen tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Li yang berada di kejauhan juga melihat pemandangan ini dengan jelas. Liu Wen terjebak di dalam es, tidak bisa bergerak. Ini, adalah ketua sekte Tanah Suci Kerajaan Empat Sungai. Serangan tiba-tiba Luan benar-benar membuat Li ketakutan. Dia hanya seorang guru surgawi tingkat 6. Jika keduanya bertarung, dia pasti akan menderita dan kemungkinan besar mati. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Luan bisa menjebak Liu Wen dengan mudah. Terlebih lagi, dari ekspresi Liu Wen di dalam es, terlihat jelas bahwa dia akan mati. Itu benar, itu adalah kebenarannya. Ketika udara dingin membekukan tubuh Liu Wen sepenuhnya, Liu Wen akan mati total. Bang! Luan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, es di sekitar Liu Wen meledak, berubah menjadi titik cahaya dingin yang melayang di udara. Udara dingin tiba-tiba menghilang, dan meridian Liu Wen tidak mengalami banyak kerusakan. Liu Wen menarik nafas dalam-dalam, seolah dia ditarik kembali dari ambang kematian. Hah! 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 Liu Wen menarik nafas dalam-dalam, dan Liu Wen memandangnya dengan tenang. Faktanya, bagi Liu Wen, kecepatan yang dia tunjukkan di awal bukanlah kunci kemenangan. Kunci kemenangannya adalah Deep Eyes. Deep Eyes adalah salah satu dari delapan atribut utama. Garis keturunan klan Hachiko memberinya keuntungan unik saat menghadapi guru surgawi lain dengan level yang sama di delapan benua kuno. Liu Wen sekarang mengerti mengapa 31 sekte tidak mampu melawan di depan klan Hachiko. Selain perbedaan kekuatan yang mutlak, atribut mereka juga sama. Teknik surga dengan efek area acak lebih kuat daripada teknik surga dengan target tunggal. Perbedaan atributnya terlalu besar. Luan kembali ke sisi Li. Saat ini, cara Li memandang Luan telah berubah total. Untuk dapat menaklukkan Master Sekte Kerajaan Empat Sungai dalam sekejap, kekuatannya jelas di luar imajinasinya. Mata Li bahkan bersinar. Luan mengangkat tangannya, dan sebuah pil terbang keluar dan ditangkap oleh Liu Wen. Liu Wen melihat pil di tangannya. Lawannya bisa saja membunuhnya sekarang, jadi dia tidak perlu menyakitinya. Dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Begitu pil masuk ke perutnya, energi dingin di tubuhnya dipaksa keluar perlahan. Rasa dinginnya juga berkurang, tapi masih sangat dingin. Jika dia ingin menghilangkan energi dingin sepenuhnya, dia perlu bermeditasi setidaknya 2 hingga 3 hari. Bisa kita berbincang sekarang. Luan memandang Master Sekte dan bertanya. Liu Wen memandang pria bertopeng itu. Pada saat ini, jika dia masih tidak bisa mengenali perbedaan kekuatan di antara mereka berdua, dia tidak akan mampu bertahan di Gurun 10.000 selama bertahun-tahun. Dia bukanlah orang yang penuh perhitungan. Karena pihak lain telah memperjelas pendiriannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, silakan ikuti saya. Setelah berbicara, Liu Wen terbang turun ke puncak gunung utama. Luan dan Li segera mengikuti, dan mereka bertiga memasuki Aula Utama. Ini adalah pertama kalinya Luan memasuki Aula Utama Master Sekte. Interiornya memang sangat megah. Liu Wen mengangkat tangannya, dan beberapa nyala api segera padam, menerangi semua lampu di Aula Utama. Energi dingin di tubuhnya membuatnya merasa sangat kedinginan. Dia ingin menggunakan suhu api untuk membuat dirinya merasa lebih nyaman, tapi dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Apa yang ingin kalian berdua katakan? Katakan sekarang. Liu Wen memandang mereka berdua dan berkata. Luan memandang Li, dan Li mengerti. Dia mengambil langkah maju dan memberitahu Liu Wen tentang identitasnya dan situasi sebenarnya dari kultus dewa spiritual. Li memulai dari wajah sebenarnya dari kultus dewa spiritual. Dia berbicara tentang bagaimana mereka membantai rakyat jelata untuk mendapatkan sumber kesadaran ilahi, bagaimana mereka memperoleh kesadaran ilahi dari guru surgawi, dan bagaimana mereka menggunakan teknik transformasi dewa spiritual untuk mengganggu kesadaran ilahi manusia. Dia kemudian berbicara tentang bagaimana teknik transformasi dewa spiritual mencoba mengendalikan berbagai negara, identitas sebenarnya dari Perdana Menteri, dan bagaimana kultus dewa spiritual mungkin menyerang tanah suci. Saat Li berbicara, Liu Wen tidak menyela atau ikut campur. Namun, wajahnya menjadi semakin suram dan jelek. Terutama ketika dia mendengar Li berkata bahwa mereka mungkin akan menyerangnya, ekspresi Liu Wen menjadi sangat suram. Li tidak hanya mengatakan itu, tetapi dia juga mengeluarkan banyak bukti internal dari kultus dewa spiritual, seperti buku dan surat. Terlalu sulit untuk memalsukan semua ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan pria bertopeng ini, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Liu Wen dan menghancurkan seluruh negeri empat sungai. Tidak perlu berbohong padanya. Faktanya, setiap negara memiliki tanah suci sebelum negaranya. Alasannya sederhana. Guru surgawi yang kuat harus menduduki wilayah itu terlebih dahulu. Namun, guru surgawi biasanya tidak mau berurusan dengan urusan negara yang rumit karena akan menunda budidaya mereka. Oleh karena itu, mereka mendirikan tanah suci dan menjadi master sekte. Adapun pilihan raja, pada dasarnya adalah saudara, anggota keluarga, atau bawahan yang dipercaya dari sekte master. Dengan kata lain, kecintaan master sekte terhadap seluruh negeri pasti tidak kalah dengan raja. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Bagaimanapun, dialah yang memperjuangkan segalanya. Setelah menghancurkan negeri empat sungai dan membunuhnya, kultus dewa spiritual langsung menjadi musuh bebuyutan Liu Wen. Aku akan segera memberitahu raja untuk menangkap perdana menteri pengkhianat itu dan mengeksekusinya. Liu Wen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah, eksekusi semua anggota kultus dewa spiritual di negara ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuhnya mudah, tapi akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Luan memandang Liu Wen dan berkata, jika Anda mengeksekusi semua anggota kultus dewa spiritual di negara ini, masalah ini pasti akan menyebar. Kultus dewa spiritual akan kehilangan banyak muka dan memiliki cukup alasan untuk mengirim orang untuk menimbulkan kekacauan. Masalah di negeri empat sungai. Mereka bahkan mungkin akan menyerangmu. Pada saat itu, orang-orang di negeri empat sungai juga akan menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Wen merasa cemas dan berkata dengan keras, apakah kita akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Tentu saja tidak. Luan berkata, ini juga alasan mengapa aku datang mencarimu. Jika Anda bersedia, kita bisa mengadakan pertunjukan bersama dan melenyapkan kultus dewa spiritual dalam satu gerakan. 1715 Liu Wen tertegun dan langsung bertanya, bagaimana? Master Sekte, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa dan bersikaplah seperti biasa. Luan berkata dengan serius, karena mereka ingin menguasai negara empat sungai, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangmu di tanah suci. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuatan tanah suci untuk mengelola negara. Mereka mungkin menemukan alasan untuk memancingmu keluar dari tanah suci dan bergerak di tempat sepi atau gurun tak berujung. Mata Liu Wen menjadi gugup. Dia tahu banyak tentang kekuatan kultus dewa roh. Jika kultus dewa roh bertekad untuk membunuhnya, mereka pasti tidak akan mengirimkan guru surgawi tingkat tujuh. Saya akan tinggal di sini. Luan memandang Liu Wen dan berkata, saat mereka memancingmu pergi, aku akan pergi bersamamu. Sekte Master, Anda hanya perlu ingat untuk tidak mempercayai siapapun. Kultus dewa roh akan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk ikut campur. Siapapun bisa menjadi boneka musuh. Liu Wen mengangguk, tapi dia masih khawatir. Dia berkata, bagaimana jika banyak orang yang datang? Selama mereka adalah guru surgawi tingkat tujuh, itu akan baik-baik saja. Luan berkata dengan lembut, jika ada guru surgawi tingkat delapan, kita hanya bisa bertindak sesuai dengan situasinya. Mendengar kata-kata tenang pria bertopeng itu, Liu Wen menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa dipandang rendah oleh orang luar setelah pengalaman bertahun-tahun. Dia berkata dengan keras, oke. Ketika Li mendengar bahwa Luan akan tinggal di Tanah Suci, dia segera bertanya, apakah kamu tidak akan kembali ke kultus dewa roh? Aku tidak akan kembali. Luan memandang Li dan bertanya, bagaimana denganmu? Li menggigit bibirnya dan berkata, aku khawatir aku akan memperingatkan musuh jika aku tidak kembali. Itu benar. Li tahu banyak. Jika Luan tidak kembali, itu akan menjadi pengkhianatan sementara. Lagipula, dia baru saja bergabung dengan kultus dewa roh beberapa hari yang lalu. Namun, jika dia tidak kembali, Perdana Menteri mungkin akan curiga dan menunda operasi melawan Tanah Suci. Sebaiknya aku kembali. Li menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan. Dengan cara ini, mereka dapat bergerak dengan tenang. Luan mengangguk sedikit dan berkata, selama Perdana Menteri dan kultus dewa roh mengambil tindakan melawan Tanah Suci, kamu dapat meninggalkan kultus dewa roh dan pergi ke kediaman Jendral Tan dan menungguku menemukanmu. Jika Perdana Menteri mencurigai mu, temui aku di Tanah Suci. Ya, Li menganggup dan berkata, saya akan mengingatnya. Liu Wen memandang mereka berdua dan bertanya pada Luan, tetapi bagaimana kamu akan tinggal di Tanah Suci? Jika seorang teman tiba-tiba muncul di sisiku, itu akan membuat orang curiga. Mereka tidak harus berteman. Luan memandang Liu Wen dan berkata, senior, Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah murid Anda di luar. Dengan begitu, tidak akan menimbulkan kecurigaan. Murid. Liu Wen tercengang. Bahkan dia merasa malu. Dia tertawa datar dan bertanya, apakah ini? Oke. Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Luan berkata dengan lembut, jika saatnya tiba, aku akan melepas topengku, tapi aku akan menyamar sedikit. Aku tidak ingin menunjukkan wajah asliku. Liu Wen terkejut. Dia tidak tahu mengapa ahli ini menyembunyikan wajahnya, tetapi setiap orang memiliki rahasianya sendiri, jadi dia tidak peduli. Dia menganggup dan berkata, oke, karena itu masalahnya, aku harus merepotkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Setelah percakapan tadi malam, Liu meninggalkan Tanah Suci dan kembali ke kota kerajaan untuk melaporkan misinya. Luan secara alami tinggal di Tanah Suci. Dia melepas topengnya dan mengecat seluruh tubuhnya dengan pewarna hitam, membuatnya tampak seperti pemuda yang tumbuh di sebuah peternakan. Meski wajah Luan terbilang tampan, selain matanya, ia tergolong biasa-biasa saja dan tidak mudah diingat. Setelah dilukis seperti ini, semakin sulit untuk mengenalinya. Faktanya, Liu Wen pergi ke konferensi apotekar untuk menemui Luan, tetapi Luan tidak mengenalinya sama sekali. Namun, meskipun dia tidak bisa mengenali identitas Luan, wajah muda seperti itu ada tepat di depannya. Liu Wen memandang Luan, yang masih sangat muda, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Mungkinkah ahli ini sengaja mengubah penampilannya menjadi seperti ini untuk berpura-pura menjadi muridnya. Namun, tidak sopan menanyakan pertanyaan seperti itu. Menurut Liu Wen, inilah kebenarannya. Dia berkata, momong-momong, saya masih belum tahu nama Anda. Kau menyanjungku, kata Luan. Master Sekte, panggil aku enam kecil. Enam kecil. Mendengar nama biasa itu, Liu Wen tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, itu bagus juga. Lebih bisa dipercaya. Sebagai murid saya, Anda secara alami dapat tetap berada di puncak utama dan berada di sisi saya setiap saat. Namun, seberapa kuat kamu? Seorang guru surgawi tingkat lima, kata Luan. Itu lebih meyakinkan. Liu Wen mengangguk. Memang benar, jika kekuatan seseorang lebih rendah, mereka tidak akan dianggap serius oleh Master Sekte Tanah Suci yang bermartabat dan tidak akan diterima sebagai murid. Luan melepaskan sebagian auranya, yang kebetulan berada pada tingkat guru surgawi tingkat lima. Dengan perlindungan cincin abadi tersembunyi, orang lain hanya bisa merasakan auranya, tetapi tidak bisa merasakan kekuatan aslinya. Kemudian, setelah mereka berdua secara kasar mendiskusikan latar belakang dan asal usul Luan, Master Sekte Tanah Suci mengumpulkan semua tetua dan murid di puncak utama dan mengumumkan murid barunya kepada semua orang. Liu Wen tidak memiliki banyak murid, hanya tiga, dan Luan adalah murid keempat. Namun, semua orang sangat terkejut karena Master Sekte tiba-tiba membawa kembali seorang murid dari luar. Lagi pula, mereka tidak waspada sebelumnya. Tatapan semua orang tertuju pada orang bernama, Enam Kecil. Kulit orang ini gelap dan tidak terlihat istimewa. Namun, auranya adalah seorang guru surgawi tingkat lima. Setidaknya, bakat kultivasinya tidak buruk. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan keputusan Master Sekte. Status murid Master Sekte jauh lebih tinggi dibandingkan murid lainnya. Luan dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkungan puncak utama. Tiga murid Master Sekte lainnya juga sopan kepada Luan dan tidak menimbulkan masalah. Untuk membangun hubungan baik dengan Luan, yang lain ingin makan siang bersama Luan, tapi Luan menolak mereka. Dia tidak benar-benar di sini untuk berintegrasi ke dalam lingkungan. Dia sedang menunggu musuh datang. Sebelum musuh datang, dia tidak bisa membuang waktu, jadi dia mengunci diri di dalam rumah untuk bercocok tanam. Ketika yang lain melihat si kecil Enam yang baru berkultivasi dengan begitu rajin, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kedatangan Luan tidak menimbulkan banyak keributan. Bahkan jika ada mata-mata dari kultus dewa spiritual di puncak utama, Luan biasa tidak akan menghalangi rencana mereka sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli sejati. Mengapa dia merendahkan dirinya menjadi murid orang lain? Di sisi lain, setelah Li kembali ke kultus dewa spiritual, Perdana Menteri jelas marah ketika mengetahui pria bertopeng itu melarikan diri. Maksud Li, pria bertopeng itu telah disihir oleh sekelompok orang sale itu dan mendengarkan bujukan mereka untuk melarikan diri. Dia tidak bisa menghentikannya. Perkataan Li adalah kebohongan yang telah dia pikirkan berulang kali. Tidak ada masalah dengan hal itu, jadi Perdana Menteri tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagipula, saat dia merekrut pria bertopeng, orang ini juga ditipu olehnya dengan beberapa kata. Menurutnya, orang-orang yang sopan seperti itu pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak punya otak. Lupakan, tidak masalah jika dia kurang satu. Perdana Menteri menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Baru-baru ini, aku masih memiliki urusan penting lain yang harus diselesaikan. Setelah urusan ini selesai, seluruh negeri siji yang akan menjadi milikku. Apa yang bisa dilakukan oleh guru surgawi tingkat 6? Mendengar ini, hati Li tersentak. Bingung, dia bertanya, apa yang ingin dilakukan Perdana Menteri? Melihat Li yang kebingungan, Perdana Menteri memperlihatkan senyuman licik dan berkata, meskipun kamu sudah lama tidak bersamaku, aku sangat percaya padamu. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa dalam tiga hari, seluruh negeri siji yang akan berada di bawah kendaliku. Pada saat itu, bahkan Raja pun harus mendengarkan perintahku. Selama kamu dengan sepenuh hati berada di sisiku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di negeri siji yang. Mendengar perkataan Perdana Menteri, Li jelas menjadi semakin tercengang. Ekspresinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia bahkan gemetar ketika berkata, Perdana Menteri ingin, ingin. Dalam tiga hari, Master Sekte Tanah Suci akan mati. Raja juga akan mati. Senyuman Perdana Menteri menjadi semakin berbahaya ketika dia berkata, seseorang akan menggantikan pemimpin Sekte Tanah Suci. Saya juga akan mendukung seorang pangeran boneka untuk menjadi raja. Dalam satu atau dua tahun ke depan, boneka ini akan menggunakan ketidakmampuannya mengatur negara sebagai alasan dan secara pribadi mengeluarkan dekret untuk menyerahkan tahta kepada saya. Pada saat itu, saya akan menjadi Raja Sah Negeri siji yang. Dengan itu, Perdana Menteri menarik nafas dalam-dalam dan tertawa keras ke arah langit. Pada saat itu, seluruh negeri siji yang akan menjadi milikku. Hahaha. Melihat penampilan Perdana Menteri, meskipun Li merasa jijik, di permukaan, dia harus menunjukkan ekspresi ucapan selamat. Tiga hari. Li benar-benar tidak menyangka akan secepat itu. Tinggal tiga hari lagi. 1716. Dalam tiga hari, Luan menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di kamarnya. Dia hanya akan makan bersama yang lain pada waktu makan. Bagaimanapun, Guru Surgawi tingkat lima masih perlu makan. Berbeda dengan Guru Surgawi tingkat enam yang dapat memperoleh pasokan energi tanpa akhir dari langit dan bumi, dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus untuk menghindari kecurigaan. Kemarin lusa, ada beberapa masalah di perbatasan negeri empat sungai. Sekelompok orang tiba-tiba menimbulkan masalah, jadi tan singbang secara alami membawa orang untuk memadamkan kekacauan tersebut. Namun tentara hanya bisa menghancurkan musuh di wilayahnya sendiri dan tidak di wilayah negara lain. Jika tidak, maka akan terjadi perang. Hal semacam ini tentu saja harus dilakukan oleh orang-orang di tempat suci. Ini bukanlah perkara kecil dan misinya sangat besar. Secara alami, hal itu akan dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan tinggi. Orang yang pergi kali ini tidak lain adalah murid kedua Liu Wen, Sang Zhe. Murid tertua Liu Wen sudah menjadi Guru Surgawi tingkat enam. Sebagai seorang penatua, dia tidak akan menjalankan misi seperti itu. Namun, Sang Zhe belum kembali setelah sekian lama. Rencananya, Liu Wen seharusnya sudah kembali kemarin. Namun, masih belum ada kabar tentangnya. Bahkan setelah mengirim orang untuk mencarinya, tidak ada jejaknya. Hilangnya murid kedua pemimpin sekte bukanlah masalah kecil. Liu Wen segera mengirim lebih banyak orang untuk menyelidikinya. Namun, pada hari ketiga, sebelum orang-orang yang dia kirim bisa pergi, seorang tetua tiba-tiba memasuki puncak utama dan menyerahkan surat kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte, Penatua itu terengah-engah dan berkata dengan keras, baru saja, seseorang menggunakan anak panah untuk menusuk surat ini ke gerbang di luar gunung. Pemimpin sekte terkejut saat mendengar itu. Dia segera mengambil surat itu dan membukanya. Jika kamu ingin muridmu baik-baik saja, pergilah ke kota pasir kuning di gurun tak berujung. Jika kamu tidak muncul sebelum matahari terbenam, kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Setelah membaca isinya, Liu Wen segera mengepalkan tangannya dan memegang kertas itu erat-erat di tangannya. Auranya menjadi sangat tidak stabil dan seluruh gunung berguncang. Para tetua lainnya sangat gelisah. Pemimpin sekte sangat menyayangi murid keduanya. Murid kedua memang memiliki bakat yang bisa dibentuk. Kejadian mendadak seperti itu sungguh tidak terduga. Pemimpin sekte, kamu tidak boleh pergi. Seorang tetua dengan cepat berkata, jika pihak lain berani mengirim pemimpin sekte, itu berarti mereka sangat percaya diri. Kemungkinan besar ini adalah jebakan. Kita tidak boleh tertipu. Setelah hal ini dikatakan, beberapa tetua segera setuju dan berkata, meskipun kasihan bagi murid kedua, tidak ada yang boleh terjadi pada pemimpin sekte, bahkan bahaya sedikit pun tidak boleh terjadi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada pemimpin sekte, seluruh tanah suci dan negara empat sungai akan berada dalam masalah. Mendengar bujukan di sekitarnya, Liu Wen perlahan menjadi tenang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, seorang tetua tiba-tiba berkata, jika kita tidak pergi dan masalah ini menyebar, bagaimana tanah suci empat sungai dan kerajaan empat sungai kita masih punya muka. Begitu dia mengatakan itu, Liu Wen dan para tetua lainnya segera menoleh untuk melihatnya. Orang yang berbicara adalah master puncak dari puncak luar. Dia mempunyai status yang sangat tinggi dan biasanya sangat rendah hati dan pendiam. Siapa sangka dia akan berbicara saat ini? Melihat semua orang memandangnya, orang itu ragu-ragu dan tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata, pemimpin sekte sangat kuat. Bagaimana orang itu bisa menjadi tandingannya? Kemungkinan besar ini adalah taruhan lawan. Selama pemimpin sekte tidak pergi, mereka punya alasan untuk memfitnah reputasi tanah suci kita. Pada saat itu, reputasi tanah suci dan kerajaan empat sungai akan hancur, dan kita akan dikenal sebagai bahan tertawaan negara lain. Lalu bagaimana kita bisa mendirikan negara? Mendengar perkataan orang ini, hati semua tetua bergetar. Meskipun kata-kata orang ini sangat tiba-tiba, namun masuk akal. Jika pihak lain mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita tersebut, hal itu memang akan menimbulkan kerusakan besar pada reputasi tanah suci dan negara. Tetapi reputasi yang rusak lebih baik daripada negara yang hancur. Tetua lainnya membalas, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Selama kita cukup kuat, selain berbicara di belakang, apalagi yang berani dilakukan orang lain. Gosip adalah hal yang menakutkan. Pemimpin puncak segera berkata, jika kita tidak peduli dengan martabat kita, apa gunanya hidup? Anda. Cukup. Liu Wen tiba-tiba memarahi, mengerutkan kening saat dia melihat mereka berdua. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu belum melakukan apapun dan kamu sudah berada dalam kekacauan. Bukankah kamu memberikan kesempatan kepada orang luar untuk memanfaatkannya? Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi mata mereka penuh kebencian. Liu Wen tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka berdua. Dia berkata kepada para tetua, saya masih ingin melakukan perjalanan ini. Para tetua terkejut saat mendengar ini. Mereka buru-buru mencoba membujuknya, tetapi Liu Wen mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Kamu tidak perlu membujukku. Liu Wen memandang kerumunan itu dan berkata, saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak bisa melihat murid saya mati sia-sia. Kalau begitu aku bersedia pergi dengan pemimpin sekte. Seorang tetua segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya juga, banyak penatua yang bergabung. Saya tidak bisa membawa orang sebanyak itu, jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat musuh yang memancing harimau menjauh dari gunung. Liu Wen berkata dengan suara yang dalam. Dia melihat sekeliling dan meminta dua orang tua yang tidak punya banyak waktu lagi untuk mengikutinya. Yang lainnya bertugas menjaga tanah suci. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku ingin pergi juga. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka semua melihat ke samping. Orang yang berbicara tidak lain adalah murid keempat baru pemimpin sekte, si kecil enam. Omong kosong. Tanpa menunggu pemimpin sekte berbicara, seorang tetua langsung berteriak, ini bukan masalah kecil. Orang-orang yang pergi setidaknya adalah guru surgawi tingkat enam. Kamu bahkan tidak tahu cara terbang. Kamu hanya akan menimbulkan masalah untuk yang lain jika kamu pergi. Meskipun nada kata-katanya tidak bagus, dan isinya sedikit berlebihan, itu memang benar. Para tetua lainnya juga mengangguk. Sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Di mata semua orang, murid keempat tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap pemimpin sekte dengan tatapan keras kepala. Pemimpin sekte mengerutkan kening, tetapi setelah tiga nafas, dia mengangguk dan berkata, kamu ikut denganku. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka buru-buru berkata, pemimpin sekte, ini. Tidak perlu mengatakannya lagi. Pemimpin sekte melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia mempunyai niat seperti itu, saya tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, jalan hidup seseorang harus dipilih sendiri. Karena dia ingin pergi, maka biarkan dia pergi. Semua tetua menatap kosong ke arah pemimpin sekte. Mereka tidak tahu kapan pemimpin sekte menjadi berpikiran terbuka. Karena keputusan sudah dibuat, pemimpin sekte tidak menunda lagi. Setelah menasihati beberapa hal, wakil pemimpin sekte untuk sementara menggantikannya sebagai pemimpin sekte. Dia memimpin kedua tetua dan Luan untuk segera membuka barisan transportasi dan berangkat ke Gurun Tak Berujung. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Gurun Tak Berujung Kota Pasir Kuning Negara empat sungai terletak di tenggara Gurun Tak Berujung. Di barat daya Gurun Tak Berujung yang berbatasan dengan beberapa negara, Kota Pasir Kuning adalah kota yang sangat terkenal. Meskipun Gurun Tak Berujung adalah Gurun Pasir, bukan berarti tidak ada kota. Sama seperti bagaimana agama Raja Ilahi membangun kastil di Gurun, guru surgawi yang kuat dapat membangun wilayah mereka sendiri di Gurun. Namun, mereka harus menghadapi badai dahsyat kapan saja. Semua sumber daya dan perbekalan harus didatangkan dari dunia luar. Kota Pasir Kuning Sesuai dengan namanya, seluruh kota dibangun dengan Pasir Kuning. Namun pasir ini bukanlah pasir biasa. Dikatakan bahwa itu dibangun oleh seorang ahli atribut bumi. Kota Pasir Kuning ini tidak dimiliki oleh satu orang pun. Sebaliknya, ini adalah kota publik yang terbuka. Itu adalah tempat perdagangan dan tempat tinggal di Gurun Tak Berujung. Mereka yang bisa datang ke tempat yang begitu dalam untuk berdagang semuanya adalah guru surgawi yang kuat. Mereka setidaknya adalah guru surgawi tingkat 4. Ada banyak guru surgawi tingkat 5 dan bahkan guru surgawi tingkat 6. Namun, pada dasarnya tidak ada yang mau bertarung di kota Pasir Kuning. Bagaimanapun, ada Gurun Tak Berujung tidak jauh di luarnya. Tidak perlu berperang di kota. Itu akan menghancurkan kota dan menyinggung perasaan orang. Itu akan membuang-buang usaha dan tidak memperoleh manfaat apapun. Tak hanya itu, kota Pasir Kuning juga menjadi pembatasnya. Meskipun angin dan pasir di luar kota Pasir Kuning kuat, bukan berarti guru surgawi di bawah level 6 tidak bisa berjalan. Namun, jika seseorang berjalan dari kota Pasir Kuning ke kedalaman Gurun, jika dia bukan seorang guru surgawi tingkat 6, kemungkinan besar dia akan terbunuh oleh angin dan pasir. Saat ini, suara mendesing. Rangkaian transportasi muncul di sudut kota Pasir Kuning. Dengan sangat cepat, 4 sosok keluar. Mereka adalah pemimpin Sekte for Rivers Secret Ground Liu Wen, kedua tetua, dan Luan. Ini adalah kedua kalinya Luan memasuki Gurun 10.000. Ini juga pertama kalinya dia datang ke tempat yang begitu dalam. Bahkan markas besar agama Raja Ilahi tidak sedalam ini. Kalau tidak, Tan Singbang tidak akan bisa membawa putrinya untuk menemukan Luan. Meskipun Luan menyembunyikan kekuatannya dan tidak bisa melepaskan auranya, indra ilahinya cukup untuk menutupi seluruh kota Pasir Kuning. Bangunan di kota Pasir Kuning sangat sederhana dan sederhana. Itu seperti bangunan dari tanah. Namun, orang-orang di sini tidak mempedulikan hal ini. Terlebih lagi, tempat ini benar-benar seperti sebuah kota. Ada segalanya di mana-mana. Tempat yang diminta oleh pemimpin Sekte untuk dikunjungi adalah 50 km sebelah utara kota Pasir Kuning. Bahkan bagi kedua tetua, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini belum tengah hari. Perjalanan masih panjang sebelum langit menjadi gelap. Ada banyak waktu. Namun, Luan menoleh untuk melihat Liu Wen. Dari ekspresi serius pihak lain, dia tahu bahwa Liu Wen sangat peduli pada muridnya. Pemimpin Sekte, mungkin ada mata-mata di kota Pasir Kuning. Ini masih pagi sebelum langit menjadi gelap. Mengapa kita tidak mencari informasi terlebih dahulu? Salah satu tetua menyarankan. Tidak, Liu Wen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, hidup lebih penting. Kita harus segera berangkat. Kita tidak bisa menunda. 1717 Mengikuti perintah Liu Wen, mereka berempat berangkat dari kota Pasir Kuning dan menuju utara. Luan menyembunyikan identitasnya. Sebagai guru surgawi tingkat 5, dia tidak tahu cara terbang, jadi Liu Wen menggunakan kekuatannya untuk membawanya maju. Segera, kota Pasir Kuning di belakang mereka menghilang dari pandangan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan utara kota Pasir Kuning, hanya guru tak berujung. Keempat sosok itu terbang di langit. Karena harus memperhitungkan kekuatan kedua tetua, kecepatan terbang Liu Wen tidak dianggap cepat. Setelah terbang beberapa saat, mereka menempuh jarak 50 mil. Sebenarnya menurut niat Liu Wen, dia hanya perlu membawa Luan sendirian. Namun, ini pasti akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia membawa kedua tetua itu. Jika memungkinkan, dia ingin kedua tetua berhenti di sini dan tidak melakukan pengorbanan yang sia-sia. Namun, baik Liu Wen maupun Luan tidak berani melakukannya. Meskipun tidak ada seorang pun di gurun tak berujung, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang diam-diam mengamati mereka. Sebelum bertemu dengan guru surgawi tingkat 7 setempat, mereka tidak dapat bertindak gegabuh. Segalanya harus dilakukan demi situasi secara keseluruhan. Suara mendesing. Keempat sosok itu terbang di langit. Bahkan tidak ada seekor burung pun di langit di atas gurun. Akhirnya, mereka berempat terbang sejauh 80 mil. Saat mereka hendak terus terbang, enam sosok tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Liu Wen dan Luan adalah guru surgawi tingkat 7, jadi mereka secara alami memperhatikan penampilan keempat orang tadi. Liu Wen mengangkat tangannya dan mereka berempat segera berhenti. Meskipun kedua tetua tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka pasti akan mendengarkan perintah pemimpin sekte saat ini. Segera, enam sosok muncul dalam persepsi kedua tetua. Mereka menerobos garis pandang keempat orang itu dari jauh dan dengan cepat terbang. Suara mendesing. Kenam sosok itu berhenti satu demi satu, berhenti hanya berjarak sepuluh kaki dari mereka berempat. Pada jarak sedekat itu, bahkan guru surgawi tingkat 6 pun dapat bergerak kapan saja. Itu cukup untuk menunjukkan betapa tak kenal takutnya ke enam orang ini. Namun, aura yang dipancarkan oleh mereka berenam adalah aura guru surgawi tingkat 6. Kecuali mereka memiliki metode penyembunyian khusus, mereka pasti tidak salah. Enam guru surgawi bukanlah apa-apa di depan Liu Wen. Liu Wen sama sekali tidak menatap mereka dan berkata dengan suara yang dalam, kaulah yang menculik muridku. Itu benar. Orang yang berada di tengah maju selangkah dan melihat ke arah Liu Wen sambil berkata, Tuan, Anda pasti adalah pemimpin sekte dari Tanah Suci Empat Sungai, Liu Wen. Bos saya telah memberi perintah agar Anda pergi sendirian dan tidak mengizinkan siapapun yang mengikutimu. Begitu dia mengatakan itu, mata Liu Wen menjadi dingin. Luan, yang berada di belakangnya, tidak memiliki ekspresi aneh, tapi dia menatap Liu Wen. Seperti yang diharapkan, pihak lain juga merupakan orang yang sangat berhati-hati, tidak membiarkan terjadinya masalah dengan rencana tersebut. Bagaimana, ya atau tidak, melihat Liu Wen tidak berbicara, salah satu dari mereka berkata dengan tidak sabar, cepat katakan sesuatu. Melihat sikap sombong pihak lain, Liu Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, pemimpin sekte, kedua tetua itu terkejut saat mendengar ini dan buru-buru berkata. Tidak apa-apa, Liu Wen menoleh untuk melihat dua orang lainnya dan berkata, Kalian bertiga tunggu saya di sini. Saya akan segera kembali. Saat dia berbicara, Liu Wen memandang mereka berenam dan berkata dengan suara yang dalam, Jika sesuatu terjadi pada mereka bertiga setelah saya kembali, saya pasti akan mencabik-cabik kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan langsung menyebar, memaksa enam orang di langit mundur beberapa kaki. Melihat ini, mereka berenam saling memandang dan menyaksikan Liu Wen terbang menjauh dari mereka, Tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Segera, orang-orang di langit mendarat di gurun pasir. Kedua tetua memandang ke enam orang dengan kebencian dan kewaspadaan, Dan ke enam orang itu kembali menatap mereka. Hanya Luan yang sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke arah utara. Dia sedang memikirkan kapan dia harus bergerak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Suara mendesing. Liu Wen terbang ke depan dengan kecepatan penuh di udara. Karena dia tidak perlu menjaga para tetua, kecepatannya jelas meningkat pesat, Dan dia dengan cepat menempuh jarak 20 mil. Namun, ketika dia sampai di tempat tujuan yang disepakati dan berhenti, Dia tidak melihat siapapun sejauh mata memandang. Tidak ada siapa-siapa. Liu Wen mengerutkan kening dan menyebarkan persepsinya untuk merasakan segala sesuatu di dunia, Tetapi dia benar-benar tidak menemukan gerakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Benarkah musuh berencana memancing harimau menjauh dari gunung? Tidak. Jika itu benar-benar rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung, Musuh bahkan tidak akan muncul dan membiarkan mereka berenam menunggu di sini sampai malam tiba. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk menghentikan rakyatnya. Saat Liu Wen sedang berpikir keras, Ledakan keras tiba-tiba meledak di gurun. Gemuruh. Pusaran air besar setinggi 2.000 kaki tiba-tiba muncul di gurun di bawah, Dan di tengah pusaran air, Dua pilar pasir dengan cepat naik, Memanjang dari lubang gurun hingga hampir 3.000 kaki sebelum berhenti, Sepenuhnya sejajar dengan Liu Wen. Liu Wen mengerutkan kening dan memandang dua orang di dua pilar pasir dengan ekspresi serius. Dari kekuatan pihak lain, Mereka berdua tidak diragukan lagi adalah Master Surgawi Tingkat 7. Apa yang membuat Liu Wen semakin gelisah adalah bahwa mereka berdua bukan hanya Guru Surgawi Tingkat 7, Tetapi juga Guru Surgawi Bumi. Di padang pasir, Guru Surgawi Bumi bagaikan ikan di air. Kekuatan mereka akan meningkat pesat, Dan serangan serta pertahanan mereka akan meningkat pesat. Dan dari sudut pandang tertentu, Bumi bisa menahan api. Gemuruh. Gurun di bawah berangsur-angsur menjadi tenang, Dan seluruh langit menjadi sunyi. Jarak keduanya sekitar 300 kaki, Yang dianggap sangat dekat dengan Guru Surgawi Tingkat 7. Siapa kamu? Liu Wen yang pertama berbicara, Meneriaki mereka berdua, Di mana muridku? Murid, keduanya sangat berotot, Dan salah satunya memiliki bekas luka yang panjang Dan menakutkan di dada telanjangnya. Dia berkata kepada Liu Wen, Apakah kamu membicarakan sampah ini? Sebelum dia selesai berbicara, Pilar pasir di bawah kakinya bergerak sedikit, Dan sesosok muncul dari sana, Terperangkap di pasir, Dan terangkat ke atas pilar pasir. Benar sekali, Orang ini adalah murid kedua Liu Wen. Saat dia melihat muridnya, Mata Liu Wen memerah, Dan dia menatap mereka berdua. Kepala muridnya berlumuran darah, Dan dia benar-benar tidak sadarkan diri, Dan terjebak di pasir. Dia sangat lemah, Dan hanya memiliki satu nafas tersisa. Jika dia tidak segera diobati, Dia mungkin mati. Aku sudah di sini, Kenapa kamu tidak melepaskannya? Liu Wen segera meneriaki mereka berdua. Cek, cek, cek. Pria botak lainnya menggelengkan kepalanya, Memandang Liu Wen dan berkata, Saya tidak menyangka bahwa seorang guru tanah suci, Yang bermartabat akan mengambil risiko sebesar itu untuk muridnya. Mereka mengatakan untuk menghormati seorang guru, Seperti seorang ayah, Anda adalah memang tuannya. Tapi, pria botak itu mengangkat tangannya, Dan dalam sekejap, Aliran pasir tiba-tiba keluar, Langsung menuju pilar pasir temannya. Mata Liu Wen hampir terbelah, Dan dia buru-buru mengangkat tangannya dan berteriak, Tidak. Bang. Pasir langsung menembus kepala muridnya, Dan dia mati tanpa reaksi apapun. Darah mengalir keluar dari lubang di kepalanya, Dan dia mati di tempat. Huh. Hembusan angin menyapu, Menimbulkan awan pasir di gurun. Pasir yang mengikat muridnya terlepas, Namun muridnya tidak memiliki kekuatan apapun, Dan langsung jatuh dari pilar pasir. Murid ini hanyalah guru surgawi tingkat lima, Dan pasti akan berubah menjadi pati daging, Jika dia jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Gemuruh. Sosok Liu Wen langsung berlari keluar, Menembus langit cerah, Dan bergegas menuju murid yang masih terjatuh. Dia segera bergegas ke depan muridnya, Mengambil mayatnya, Dan mendarat di gurun tidak jauh dari pilar pasir. Darah segar terus mengalir dari kepala murid kedua, Seperti tong bocor yang membasahi gurun di bawah. Liu Wen melihat muridnya meninggal secara misterius, Dan rasa sakit di hatinya membuat seluruh tubuhnya tegang. Dia tiba-tiba meraung keras, Dan dalam sekejap, Nyala api yang mengerikan meledak ke segala arah Dengan dia sebagai pusat gempa. Lautan api yang tak berujung langsung menelan gurun ribuan kaki di sekitarnya, Dan kekuatan yang kuat bahkan menghancurkan Dua pilar pasir yang berjarak dua ribu kaki. Gemuruh. Pilar pasir tersebut ditelan oleh lautan api yang mengerikan dan runtuh, Namun hal ini tidak menimbulkan bahaya apapun bagi dua orang di udara. Kedua orang itu masih melayang di udara, Dan bahkan saat menghadapi lawan yang begitu marah, Mereka tidak takut sama sekali. Kekuatan salah satu dari mereka pastinya tidak kalah dengan kepala tanah suci, Apalagi ini adalah gurun pasir, Dan belum lagi mereka berdua bergabung. Mereka berdua sudah lama tidak membunuh guru surgawi tingkat 7, Lagi pula, guru surgawi tingkat 7 tidak semudah itu untuk dibunuh. Kekuatan lawan tidak lemah, Dan ini membuat mereka semakin tertarik, Dan niat membunuh di hati mereka menjadi semakin kuat. Karena kamu, sebagai seorang guru, Sangat sedih, pria yang terluka karena pisau itu Memandang liuwen yang dilanda kesedihan di gurun di bawah, Dan mengungkapkan senyuman dingin, Berkata, kami akan menjadi orang baik sekali saja, Dan mengirim kamu sedang dalam perjalanan, Dan biarkan kamu bersatu kembali sebagai guru dan murid. 1718. 20 mil jauhnya. Kedua tetua itu masih menghadapi 6 orang itu. Tidak ada pihak yang bergerak. Aura ke-6 orang itu tidak lebih lemah dari kedua tetua. Kedua tetua itu tidak berani bertindak gegabuh. Mereka bahkan memikirkan cara melindungi diri mereka sendiri. 6 orang di sisi lain juga melihat mereka bertiga. Wajah kedua tetua itu jelas dipenuhi keseriusan dan kepanikan Yang tak bisa disembunyikan. Hanya pemuda di samping kedua tetua itu, Meski kulitnya agak gelap, Tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Ketenangannya bahkan sedikit aneh. Seolah-olah dia adalah satu-satunya di seluruh gurun Dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Bahkan mereka berenam harus khawatir Apakah mereka akan terseret oleh lawannya. Namun, pemuda ini sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Apakah dia idiot? Tentu saja, Luan bukanlah orang bodoh. Namun, dia sebenarnya tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia telah mengamati perubahan di utara. Jarak 20 mil adalah 3 ribu kaki. Sulit bagi Luan untuk mendeteksi apa yang terjadi di sisi Liu Wen. Dia tidak tahu apakah dia harus mengambil tindakan. Jika waktunya tidak tepat dan dia bergerak sebelum lawannya tiba, dia mungkin ketahuan oleh musuhnya terlebih dahulu dan menyebabkan seluruh rencananya gagal. Saat ini, meskipun Luan berkonsentrasi, dia hanya dapat memperluas persepsinya sejauh mungkin hingga jarak lebih dari 6 ribu kaki di depannya. Ini sudah menjadi batasnya saat ini. Meski begitu, dia masih berada 3 ribu kaki jauhnya. Kecuali dia menggunakan Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci, atau jika lawannya melakukan gerakan yang dapat memengaruhi indranya, dia tidak akan tahu kapan harus bergerak. Dia berdiri diam di tanah, mengabaikan yang lain. Kenam orang di seberangnya memandang pemuda itu. Dilihat dari auranya, dia hanyalah seorang guru surgawi level 5. Dia tidak punya hak untuk bersikap sombong di depan mereka. Sepertinya dia memang idiot. Mereka berenam menatap ke langit dan menghitung waktu. Pada saat itu, Luan tiba-tiba mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Di saat yang sama, mereka berenam langsung meraung dan mengeluarkan auranya. Kekuatan dasyat itu segera mengangkat gurun di bawah kaki mereka ke segala arah, menciptakan gelombang pasir raksasa setinggi 3 ribu kaki. Alasan Luan tiba-tiba menjadi tegang sangatlah sederhana. Itu karena dia merasakan sesuatu datang dari jarak 20 mil di utara. 20 mil jauhnya, badai pasir besar tiba-tiba terbentuk di gurun. Kekuatan badai pasir ini jelas bukan sesuatu yang disebabkan oleh alam. Liu Wen pasti tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Sesuatu pasti telah terjadi. Alasan mengapa mereka berenam bergerak juga sangat sederhana. Mereka memperkirakan selama Liu Wen tiba dalam jarak 20 km dari mereka, mereka akan segera bergerak. Guru surgawi tingkat 7 secara alami harus ditangani oleh bos. Adapun dua guru surgawi tingkat 6, mereka tentu saja harus menghadapinya. Melihat mereka berenam tiba-tiba meletus dengan aura yang begitu kuat, kedua tetua itu terkejut. Mereka buru-buru mencoba mengeluarkan aura mereka sendiri. Namun saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Enam orang di sisi lain telah melepaskan aura mereka, dan jarak antara kedua sisi kurang dari 10 sang. Keduanya langsung berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bang! Salah satu dari enam orang itu mengambil langkah pertama. Dia, yang memiliki atribut api, menggunakan teknik peledak surgawi. Kecepatannya sangat cepat bahkan kedua tetua tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tinjunya membawa aura menakutkan saat diayunkan ke arah salah satu tetua. Suara mendesing. Dengan cepat, dia muncul di depan sesepuh dalam sekejap. Tinjunya hanya berjarak setengah sang dari yang lebih tua. Ledakan. Aura yang kuat langsung memaksa kedua tetua itu mundur, dan lima orang yang hendak bergegas maju segera berhenti. Ada total delapan orang di kedua sisi. Semuanya menatap dengan mata terbuka lebar, dan mulut terbuka lebar. Mereka melihat bahwa guru surgawi dengan atribut api, yang baru saja bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya, mengepalkan tangannya erat-erat di tangan seseorang. Dan orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah pemuda berkulit sawo matang yang selama ini mereka anggap remeh. Tidak hanya mereka berenam yang terkejut, bahkan kedua tetua pun gemetar ketakutan. Bukankah dia adalah guru surgawi tingkat lima? Bagaimana dia bisa menerima pukulan telak dari guru surgawi tingkat enam? Atribut api, guru surgawi, yang tinjunya tertangkap, panik. Dia buru-buru mencoba menarik tinjunya, tetapi ternyata sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menjabat tangan pihak lain sama sekali. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, pemuda di depan mereka akhirnya melihat ke arah mereka berenam. Matanya penuh ketidakpedulian. Luan tidak ingin membuang waktu. Telapak tangan yang menggenggam tinju pihak lain langsung mengeluarkan bola api, menelan orang itu dalam sekejap. Dalam sekejap, orang itu terbakar habis, tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Kelima guru surgawi sangat ketakutan. Saat ini, jika mereka masih berpikir bahwa mereka bisa bermusuhan dengan pemuda ini, mereka tidak ingin hidup lagi. Mereka buru-buru berbalik dan lari ke segala arah. Namun, Luan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, api dari mayat yang terbakar berubah menjadi lima garis dan bergegas menuju lima sosok itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka berlima tidak bereaksi sama sekali dan dilalap api suci surga ke-9. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Nyala api berjatuhan di gurun dan masih menyala dengan ganas, dengan cepat membakar lubang hitam di gurun. Meneguk. Kedua tetua melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka berdiri di sana dengan linglung, tidak berani bergerak sama sekali. Di mata keduanya yang panik, mereka melihat Luan tiba-tiba berbalik dan melihat mereka berdua, membuat mereka ketakutan. Jangan kembali ke tempat suci dulu. Kembalilah ke kota pasir kuning. Luan berkata kepada mereka berdua, aku akan pergi ke sana bersama pemimpin sekte untuk mencarimu. Setelah mengatakan itu, sosok Luan langsung menghilang di depan mereka berdua, menyebabkan mereka gemetar hebat lagi. Mereka berdua berdiri di gurun selama sepuluh napas penuh tanpa sadar kembali. Akhirnya, keduanya bisa bergerak perlahan dan saling memandang, melihat keterkejutan yang tiada taraf di mata satu sama lain. Ah! Keduanya mengaum dan menjerit seolah melampiaskan amarahnya. Kemudian, tanpa ragu, mereka berlari menuju kota pasir kuning dengan kecepatan penuh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua puluh mil jauhnya, pertempuran telah dimulai. Liu Wen, yang melihat murid-muridnya dibunuh dengan matanya sendiri, sangat marah. Seumur hidupnya, dia belum pernah menikah atau mempunyai anak. Dia hanya memiliki tiga murid, dua laki-laki dan satu perempuan. Dia benar-benar memperlakukan ketiga murid ini sebagai miliknya dan membesarkan mereka seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Sekarang salah satu dari mereka telah mati di hadapannya, bagaimana dia bisa tetap tenang? Sekarang, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dalam sekejap, dia mengisi seluruh tubuhnya dengan teknik surga yang paling eksplosif. Meskipun guru surgawi tingkat tujuh sangat menghargai kehidupan mereka, bagi Liu Wen, yang lebih penting daripada kehidupan adalah keturunannya. Dia harus membunuh kedua orang ini. Ledakan Liu Wen, yang diselimuti api, melesat keluar dari gurun. Dalam sekejap, gurun setinggi ratusan kaki meledak. Ini memicu ledakan angin yang sangat besar. Kekuatan yang begitu menakutkan bahkan menyebabkan dua orang di langit menjadi serius, tapi itu saja. Atribut bumi dikenal karena kekuatan pertahanannya. Selama keduanya bekerja sama untuk menahan ledakan kekuatan singkat lawan, setelah ledakan berakhir, efek negatif kuat yang mengikutinya akan langsung melukai dan melemahkan Liu Wen. Pada saat itu, ia akan runtuh tanpa perlawanan. Ini juga merupakan cara terbaik untuk menghadapi guru surgawi atribut api. Kedua orang di langit itu segera bergabung. Pertahanan satu orang mungkin memberi Liu Wen kesempatan, tetapi pertahanan dua orang benar-benar sangat mudah. Menghadapi Lu An, yang menyerang ke arah mereka, mereka berdua menyerang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, batu-batu yang sangat berat jatuh dari langit, menekan Liu Wen seperti gunung. Ledakan. Tinju Liu Wen membawa aura kuat seekor harimau dan macan tutul. Bentuk harimau dan macan tutul, yang panjangnya hampir 10 ribu kaki, menghantam batu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, suara ledakan mengguncang gurun pasir. Batuan padat itu langsung terbelah oleh bentuk harimau dan macan tutul hingga ketebalan 6 ribu kaki. Namun, ketika mencapai 6 ribu kaki, wujud harimau dan macan tutul itu juga tertahan dengan kuat. Jelas sekali, ia tidak memiliki cukup kekuatan dan tidak dapat bergerak maju lagi. Di langit, kedua orang itu mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Mereka harus mengakui bahwa Liu Wen sangat kuat. Namun, dengan keduanya bekerja sama, mereka menjadi lebih baik. Liu Wen berusaha sekuat tenaga, tapi mereka berdua masih punya waktu luang. Sementara keduanya melawan bentuk harimau dan macan tutul, mereka masing-masing mengeluarkan telapak tangan dan menamparkan ke arah gurun. Dalam sekejap, gurun di bawahnya membentuk dua pohon palem yang panjangnya lebih dari 6 ribu kaki. Mereka mengepalkan tangan dan meninju ke arah harimau dan macan tutul itu dengan sekuat tenaga. Ledakan. Kedua tinju dengan kekuatan yang kuat menghantam kedua sisi bentuk harimau dan macan tutul dengan keras. Dalam sekejap, wujud harimau dan macan tutul itu menjerit keras. Liu Wen, yang berada dalam wujud harimau dan macan tutul, segera mengeluarkan seteguk darah. Jelas sekali, dia menderita luka dalam. Namun, dia tidak bisa melepaskan ledakan kekuatan di atas kepalanya. Kalau tidak, begitu dia kehilangan kekuatannya, gunung itu akan langsung menekannya dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, jika dia mempertahankan kondisinya saat ini, kedua tinju besar itu akan terus menyerang bentuk harimau dan macan tutul. Untuk sesaat, dia benar-benar tertahan dan berada dalam dilema. Ini adalah keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula tingkatannya, kecuali bagi mereka yang memiliki roda takdir. Seorang guru tahu dari alam rendah mungkin bisa bertarung melawan dua orang pada saat yang bersamaan. Namun, semakin tinggi wilayahnya, semakin mustahil hal itu terjadi. Kedua orang di langit mencibir ketika mereka melihat Liu Wen ditahan. Mereka mengeluarkan dua kepalan tangan gurun yang panjangnya 4.000 kaki dan siap menyerang bentuk harimau dan macan tutul lagi. Ledakan Terjadi ledakan yang mengejutkan. Sebelum dua tinju besar gurun tiba, gunung di atas wujud harimau dan macan tutul dihancurkan oleh sesosok tubuh dengan satu pukulan. 1719 Gemuruh Gunung itu meledak, dan serangan mendadak itu menyebabkan dua orang di langit itu memuntahkan darah. Kedua tinju gurun kehilangan keseimbangan dan kehilangan setengah kekuatan mereka. Momentum mereka sangat berkurang, dan mereka menyerang bentuk macan-macan Liu Wen. Liu Wen, yang telah melawan gunung dengan sekuat tenaga, tiba-tiba merasa telah menggunakan kekuatan yang salah setelah kehilangan tekanan di kepalanya, menyebabkan darahnya mendidih. Namun, itu saja, dia tidak menderita luka dalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia buru-buru menyerang kedua tinju gurun. Gemuruh Bentuk macan-macan bertabrakan dengan dua tinju gurun. Keduanya langsung meledak, menyebabkan badai angin besar di gurun pasir. Suara mendesing. Dampak yang mengerikan itu langsung membersihkan gurun di sekitarnya, dan lapisan batuan di lubang gurun semuanya terbuka. Kedua tetua kultus Dewa Roh buru-buru mundur, melihat ke arah Liu Wen dengan ngeri. Pada saat itu, seorang pemuda yang belum pernah mereka lihat muncul di samping Liu Wen. Apa kamu baik-baik saja? Luan memandang Liu Wen dan bertanya. Batuk? Batuk Liu Wen terengah-engah, dan dia berkata dengan getir, jika kamu tidak tiba tepat waktu, sesuatu akan terjadi. Luan memandang Liu Wen. Jelas sekali bahwa efek negatif dari ledakan atribut api telah muncul. Meski tidak serius, namun akan menyebabkan kerusakan lebih parah pada tubuhnya. Lagipula, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menandingi Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci. Mereka hanya akan melemahkan tubuh seseorang dan tidak akan menyakitinya. Serahkan padaku, kata Luan, pemimpin Liu, istirahatlah. Tidak, Liu Wen segera berkata. Luan tercengang, menatap Liu Wen dengan heran. Liu Wen mengertakan gigi dan memandang dua orang di langit. Dia berkata dengan marah, mereka berdua membunuh muridku. Bagaimana mungkin aku tidak membunuh pelakunya? Serahkan pria botak itu padaku. Aku serahkan yang satunya padamu, pahlawan. Dia sudah mati. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan gagal menyelamatkannya. Dia memahami kemarahan Liu Wen dan mengangguk. Cobalah untuk membuatnya tetap hidup. Baiklah. Liu Wen berteriak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyerbu ke langit tanpa ragu-ragu. Ada batas waktu untuk skill surgawinya yang eksplosif. Jadi dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Melihat Liu Wen bergegas keluar, sosok Luan pun langsung terbang keluar. Meskipun dia dan Liu Wen sama-sama berada di kelas tujuh tahap akhir, Luan dapat dengan mudah mengimbangi kecepatan ledakan Liu Wen. Jauh di langit, keduanya saling memandang ketika mereka melihat musuh bergegas ke arah mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menyerah pada misi dan melarikan diri, tapi belum tentu mereka akan kalah. Sementara mereka berdua ragu-ragu, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Liu Wen-he dan Luan melayang ke langit dan langsung menyerang mereka berdua. Dalam proses terbang, wujud harimau dan macan tutul Liu Wen muncul sekali lagi, dan kekuatan api sepanjang seribu kaki sangat menakutkan. Di sisi lain, Luan masih terbang sendirian tanpa menggunakan trik apapun. Karena Liu Wen ingin berurusan dengan pria botak itu sendirian, Luan tidak bisa membiarkan mereka berdua bekerja sama, dia juga tidak bisa membiarkan pria yang terluka itu mengganggu Liu Wen. Di tengah penerbangan, kecepatan Luan meningkat lagi, melampaui Liu Wen dan langsung bergegas menuju pusat keduanya di langit. Melihat hal ini, pria botak dan pria yang terluka itu terkejut. Berani memimpin dan bertanggung jawab, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Keduanya segera menggabungkan kekuatan mereka dan mengirimkan empat serangan telapak tangan. Dalam sekejap, perisai batu yang menakutkan muncul di langit. Perisai raksasa ini memiliki panjang dan lebar seribu kaki, dan tebal empat ribu kaki. Pola di atasnya sedalam sepuluh kaki, dan gambar yang sangat serius terukir di atasnya. Seolah-olah dewa yang tinggi dan perkasa tidak dapat diganggu-gugat, dan siapapun yang ingin bertabrakan dengannya pasti akan gagal. Perisai cahaya tertinggi, keduanya berteriak serempak. Ini adalah salah satu teknik pertahanan terkuat di antara keterampilan surgawi atribut kelas tujuh bumi. Saat keduanya bekerja sama, ketebalannya menjadi dua kali lipat, langsung menghalangi ruang di depan mereka. Bentuk harimau dan macan tutul pasti tidak bisa menerobos. Suara mendesing. Luan tidak mengubah rutenya dan terbang langsung menuju tengah perisai raksasa di depannya. Ketika Luan hanya berjarak seribu kaki dari perisai raksasa, dia tiba-tiba menarik lengan kanannya ke belakang, dan semua kekuatan di tubuhnya dirangsang dan dikumpulkan di lengan kanannya. Suara mendesing. Luan langsung tiba di depan perisai raksasa dan mengirimkan pukulan tanpa ada aura yang keluar. Bang! Perisai cahaya tertinggi bergetar hebat. Gemuruh! Perisai penghormatan langsung meledak. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, dan pria botak serta pria yang terluka itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba. Mereka langsung tertimpa batu-batu besar, dan keduanya mengeluarkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang mundur. Suara mendesing. Saat mereka berdua hendak berkumpul kembali dan bekerja sama untuk melawan musuh, sosok Luan tiba-tiba muncul di antara mereka. Mata Luan sangat dalam. Dengan sapuan kakinya, dia mengirim pria botak itu terbang menuju bentuk harimau dan macan tutul Liu Wen di bawahnya. Inilah orang yang ingin dibunuh Liu Wen. Karena dia sudah setuju, dia tidak akan mencuri kepala orang ini. Setelah pria botak itu dikirim terbang, pria yang terluka, yang masih terbang di udara, menjadi sangat ketakutan. Dia menyerang Luan sambil berbalik untuk lari. Namun, jarak antara keduanya kurang dari sepuluh kaki. Jika Luan masih bisa membiarkan lawannya melarikan diri pada jarak sejauh itu, maka dia bukanlah dia. Luan tidak membunuhnya atau melumpuhkan kultifasinya. Membiarkan mereka hidup dan memberi mereka harapan lebih bermanfaat. Suara mendesing. Luan langsung menghindari serangan lawan dan dengan cepat mengejar pria yang terluka itu. Dia memandangi dada pria yang terluka itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai penampilan lawannya. Tubuh pria yang terluka itu bersinar dan satu set baju besi serta pedang emas muncul. Dia memegang pedang emas dan menebas Luan. Luan menghindar dan meraih pergelangan tangan pria yang terluka itu. Di saat yang sama, telapak tangannya tercetak di pelindung dada pria yang terluka itu. Mengentalkan. Suara mendesing. Cahaya dingin muncul dan dalam sekejap, armor pria yang terluka itu ditutupi lapisan es setinggi 3 inci. Bahkan pedangnya pun sama. Bahkan ketika dia terjebak, dia masih mempertahankan postur mengayunkan pedang. Udara dingin melewati armor dan mengalir ke tubuh pria yang terluka itu. Meskipun baju besi itu bisa menahannya, ia tidak bisa menahan udara dingin yang menakutkan. Meskipun Luan sudah menahan diri dan tidak menutupi kepala pria yang terluka itu dengan es, namun meski begitu, wajah pria yang terluka itu dengan cepat berubah menjadi ungu. Seluruh wajahnya ditutupi kristal es, seolah dia sudah mati. Peng! Esnya meledak, tapi pria yang terluka itu tetap tidak bergerak. Tubuhnya mempertahankan keadaan sebelumnya. Udara dingin telah menyerbu organ dalamnya dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Untuk pulih sepenuhnya, dia membutuhkan setidaknya satu bulan istirahat untuk mengeluarkan udara dingin dari tubuhnya. Bahkan setelah dia pulih, akan sulit bagi organ dalam dan pembuluh darahnya untuk pulih kekekuatan aslinya, apalagi berkultivasi. Setelah dengan santai berurusan dengan pria yang terluka itu, Luan menoleh untuk melihat pertempuran di sampingnya. Faktanya, bagi seorang Sky Master biasa, atribut bumi memang mampu menahan atribut api. Menurut keadaan normal, peluang Liu Wen menang melawan pria botak itu memang sangat kecil. Namun, Luan telah menyebabkan luka dalam pada pria botak itu dua kali, yang sangat mengurangi kekuatannya. Hal ini membuat situasi menjadi sangat berbeda. Fondasi dari atribut bumi, Sky Master, adalah pertahanan. Hanya dengan memastikan tidak ada masalah dengan pertahanan barulah mereka dapat melakukan serangan balik atau menekan musuh. Sekarang, pria botak yang terluka parah itu bahkan tidak bisa menahan serangan kekerasan Liu Wen. Pertahanannya bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan, apalagi melakukan serangan balik. Namun, meski begitu, Liu Wen telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan pria botak itu. Akhirnya, sebelum teknik ledakan surgawi menghilang, dia memberikan pukulan keras pada pria botak itu. Pertahanan atribut bumi dilalap oleh api yang kuat dan runtuh dalam api. Pada akhirnya, pria botak itu benar-benar terkena kobaran api. Serangan kuat dan suhu api yang tinggi menyebabkan kerusakan serius pada pria botak itu. Tubuhnya bahkan dimutilasi parah, dan tercium bau terbakar yang menyengat. Melihat Liu Wen menang, Luan menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak membuang banyak waktu. Luan segera terbang ke sisi Liu Wen bersama pria yang terluka itu dan berkata, Ayo segera bawa dia pergi. Kemana kita akan pergi? Liu Wen mencoba yang terbaik untuk menahan kelemahan dan rasa sakit di tubuhnya dan bertanya pada Luan, kembali ke tanah suci. Tidak, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu muncul di tanah suci dengan selamat, kamu hanya akan memperingatkan musuh. Sekarang baru tengah hari, dan masih ada waktu sebelum langit menjadi gelap. Kita harus memanfaatkan waktu ini sebelumnya kultus Dewa Roh bereaksi dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Liu Wen menarik nafas dalam-dalam dan menganggup penuh semangat. Dia berkata pada Luan, Kalau begitu, kemana kita akan pergi sekarang? Temukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Luan memandang kedua orang yang terluka parah itu dengan tatapan dingin dan berkata, Siksa mereka. 1720 Di tempat yang damai di gurun tak terbatas. Hal yang sama terjadi di mana-mana di gurun pasir, belum lagi gurun tak terbatas. Begitu seseorang tersesat di dalamnya, mereka tidak akan tahu di mana mereka berada dan tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala dan empat sosok muncul. Tentu saja, dua di antaranya terlempar oleh susunan teleportasi dan mendarat dengan keras di gurun. Tidak akan ada orang di sini. Liu Wen berkata kepada Luan saat susunan teleportasi di belakangnya ditutup. Ini adalah susunan teleportasi yang aku tinggalkan begitu saja. Jaraknya beberapa ribu mil dari kota pasir kuning. Tidak ada yang akan menemukannya. Luan sedikit mengangguk. Faktanya, selama guru surgawi tingkat 8 tidak muncul, tidak akan ada masalah. Dia hanya takut memperingatkan musuh. Melihat dua orang yang berlumuran lumpur di padang pasir, yang satu terbakar hingga berdarah sementara pembuluh darah yang lain membeku. Namun, jika seseorang berbicara tentang siapa yang lebih menderita, tidak diragukan lagi orang itu adalah orang yang memiliki bekas luka yang membeku sampai ke sum-sum tulangnya. Selama pria botak itu disembuhkan dengan baik, dia akan bisa pulih. Melihat dua orang yang tidak sadarkan diri, Luan tidak punya waktu untuk menunggu mereka bangun. Luan mengangkat tangannya. Seketika, dua kekuatan penyebaran bintang biru menyapu dan memasuki kepala kedua orang itu, dengan paksa membangunkan mereka dari koma. Hanya dalam tiga tarikan napas, pria botak dan pria dengan bekas luka yang tergeletak di gurun perlahan membuka mata mereka. Namun, dibangunkan secara paksa seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar pada indera ketuhanan mereka. Itu karena Luan telah secara paksa membuka asal-usul rasa ilahi mereka, menyebabkan asal-usul rasa ilahi mereka terus-menerus bocor dan memenuhi lautan kebijaksanaan mereka. Saat itulah mereka berdua bangun. Namun, Luan tidak peduli. Kamu, siapa kamu? Saat pria yang terluka itu berbicara, udara dingin keluar dari mulutnya. Sungguh sangat aneh di gurun yang terik ini. Siapa saya tidak penting. Luan berdiri di depan mereka berdua dan menatap mereka. Matanya dingin saat dia berkata, yang penting aku bisa segera membunuhmu atau membiarkanmu hidup. Pria botak dan pria yang terluka itu terkejut. Mereka mengertakkan gigi. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain menerima situasi ini. Saya ingin menghancurkan kultus dewa spiritual. Luan memandang mereka berdua dan langsung menyatakan tujuannya, tidak menyembunyikan apapun sambil berkata, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menebus kejahatanmu. Beritahu saya di mana markas besar pemujaan dewa spiritual, di mana pemimpin pemujaan berada, dan seberapa kuat dia. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya masih bisa menyelamatkan nyawa Anda, dan saya bahkan tidak akan menghancurkan kultifasi Anda. Pria botak dan pria yang memiliki bekas luka sangat terkejut saat mendengar ini. Mereka melebarkan mata dan menatap pemuda di depan mereka. Mereka tidak mengira dia begitu sombong. Dia sebenarnya ingin menghancurkan seluruh kultus dewa roh. Jadi, Luan memandang mereka berdua dan berkata, siapa di antara kalian yang akan berbicara lebih dulu. Keduanya gemetar dan saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Jika mereka mengungkapkan semua ini, maka pemimpin sekte tidak akan membiarkan mereka pergi di masa depan. Dia pasti akan memburu mereka sampai akhir. Selain itu, metode pemimpin sekte hanya membuat heboh. Memikirkannya saja sudah membuat seluruh tubuh menggigil. Tapi, jika mereka tidak berbicara, mereka akan mati sekarang. Jika mereka berbicara, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lagipula, dunia ini begitu besar, tidak mudah menemukannya. Aku akan bicara. Pria yang terluka itu adalah orang pertama yang berbicara. Dia menghirup udara dingin dan berteriak pada Luan, markas besarnya ada di Gurun Segudang. Saya dapat membuka susunan teleportasi dan mengirim Anda ke sana. Pemimpin sekte selalu berada di markas. Sebelum kami berdua berangkat, dia masih di sana. Ada pun kekuatannya, itu, itu. Pria botak di sisi lain dengan cepat berteriak, itu adalah guru surgawi tingkat delapan. Guru surgawi tingkat delapan. Hati Luan bergetar saat alisnya berkerut. Di sisi lain, wajah Liu Wen langsung memucat. Jelas sekali dia bingung. Jika mereka berdua tidak berbohong, bahkan jika mereka membunuh kerajaan empat sungai mereka, itu akan sia-sia. Luan menyipitkan matanya dan bertanya pada pria yang terluka itu, mengapa kamu ragu-ragu sekarang? Itu benar. Pria yang terluka ini sangat aneh. Dia sudah bersedia membuka susunan teleportasi untuk mereka dan bahkan memberi tahu mereka keberadaan pemimpin sekte. Mengapa dia tiba-tiba ragu ketika berbicara tentang kekuatannya? Ini, ini, pria yang terluka itu masih ragu-ragu. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, sebenarnya, rasa ilahi pemimpin sekte adalah guru surgawi tingkat delapan. Namun, kekuatan fisiknya masih agak jauh dari kekuatan guru surgawi tingkat delapan. Liu Wen dan Luan tercengang saat mendengar ini. Kekuatan rasa ilahi dan kekuatan tubuh tidak sinkron. Mengapa demikian? Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemberut, dia merampas tubuh orang lain. Itu benar. Pria yang terluka itu menganggup dan berkata, sepuluh tahun yang lalu, pemimpin sekte merebut tubuh guru surgawi tingkat lima. Dia telah memulihkan kekuatannya selama sepuluh tahun terakhir. Sekarang, rasa ilahinya telah sepenuhnya pulih seperti guru surgawi tingkat delapan. Namun, kekuatan aslinya masih sedikit kurang, tapi tidak banyak. Mata Luan berubah serius. Rasa ilahi dari guru surgawi tingkat delapan mendekati kekuatan sesungguhnya dari guru surgawi tingkat delapan. Bisakah dia mengalahkannya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat ini, di ibu kota kerajaan empat sungai. Kekuatan raja kerajaan empat sungai tidaklah rendah. Dia adalah seorang guru surgawi tingkat enam yang solid. Meskipun dia baru berada di awal level enam, itu sudah cukup untuk memperpanjang umurnya. Pada saat ini, raja sedang membaca peringatan di ruang belajarnya, secara metodis menyetujuinya. Pada saat ini, langkah kaki seorang penjaga tiba-tiba terdengar dari pintu. Dia berdiri di luar pintu dan berkata kepada raja, raja, perdana menteri meminta audiensi. Raja terkejut. Dia meletakkan tugu peringatan itu dan berkata, biarkan dia masuk. Iya. Tidak lama setelah penjaga itu pergi, sesosok tubuh muncul di luar pintu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain perdana menteri? Perdana menteri memasuki ruang belajar dan membungkuh hormat kepada raja. Salam, raja. Perdana menteri, Anda tidak perlu bersikap sopan. Raja berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Iya, kata perdana menteri. Cincinnya menyala dan gulungan gambar muncul di tangannya. Ia berkata, ini adalah lukisan jembatan air jernih hijau yang baru saja saya peroleh. Raja, silakan lihat. Raja, silakan lihat. Mata raja berbinar ketika mendengar ini. Lukisan jembatan air jernih hijau, ini adalah lukisan karya seniman kesayangannya. Dia selalu memikirkannya. Sekarang tiba-tiba muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Cepat tunjukkan. Raja buru-buru berkata. Perdana menteri tersenyum dan berjalan ke meja dan dengan hormat menyerahkan gulungan gambar itu. Raja segera menerimanya dan segera menyebarkannya. Huala. Dalam sekejap, rangkaian fantasi yang sangat kompleks muncul di gulungan gambar. Tidak ada, jembatan hijau air jernih, sama sekali. Benar? Ini bukan gulungan gambar. Itu adalah susunan indera ketuhanan unik yang dapat menyerang indera ketuhanan orang yang melihatnya. Ketika raja benar-benar lengah dan bersemangat, lautan kesadarannya terbuka sepenuhnya. Dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan arai dan seluruh lautan kesadarannya runtuh dalam sekejap. Celepuk. Raja melemparkan dirinya ke gulungan gambar itu. Melihat pemandangan ini, Perdana Menteri memperlihatkan senyuman sinis. Gulungan gambar ini dibuat oleh guru surgawi tingkat tujuh dari kultus dewa spiritual. Akan aneh jika raja bisa menahan serangan itu. Perdana Menteri dengan cepat menyimpan gulungan gambar itu. Gulungan gambar ini tidak akan membahayakan raja. Itu hanya akan membuat raja tertidur. Perdana Menteri dengan cepat menuangkan racun ke dalam cangkir raja. Kita harus tahu bahwa raja selalu berhati-hati dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menyentuh cangkirnya. Ketika raja terbangun, dia tidak ingat bahwa dia ada di sini. Selama dia meminum teh beracun, dia pasti akan mati empat jam kemudian. Alasan mengapa Perdana Menteri mengalami begitu banyak masalah adalah untuk mencegah orang lain mencurigainya. Dia ingin menjadi boneka yang sah dan raja yang sah. Dia tidak ingin ada kesalahan. Setelah memberikan racun, Perdana Menteri segera meninggalkan ruang belajar. Sepuluh napas setelah Perdana Menteri pergi, raja yang sedang berbaring di meja perlahan-lahan duduk. Sepasang matanya dipenuhi es. Mentega. Sebuah cincin dilemparkan ke meja. Ini adalah artefak pertahanan level tujuh yang dapat melindungi perasaan ilahi seseorang. Itu diberikan kepadanya oleh Liu Wen. Lizai diam-diam mengetahui rencana Perdana Menteri kemarin lusa dan memberitahu Luan dan Liu Wen. Liu Wen menyerahkan artefak pertahanan kepada raja dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Raja selalu percaya pada Perdana Menteri. Jika bukan karena saudaranya Liu Wen memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan Perdana Menteri, dia akan langsung menghukum orang lain. Wajah raja pucat pasti. Matanya dipenuhi es saat dia melihat teh beracun. Dia benar-benar tidak menyangka Perdana Menteri akan menyakitinya. Dia sendirian mempromosikan Perdana Menteri dari seorang pejabat kecil ke posisi kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Setelah bertahun-tahun dirawat, dia tidak menyangka bahwa dia telah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia berharap dia bisa menguliti Perdana Menteri hidup-hidup sekarang. Namun, gigi raja yang terkatup rapat akhirnya mengendur. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sebagai penguasa suatu negara, dia secara alami memahami bahwa dia tidak bisa bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Sebelum Liu Wen kembali, dia harus ikut bermain apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton!